Wiro Sableng 150, Misteri Pedang Naga Merah Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episod Misteri Pedang Naga Merah sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan Dengan sama 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 dengan Jumana Prajurit Kadipaten Lohsari yang tengah terkidur pulas tak jauh dari pintu gerbang timur, tenggelam dalam mimpi aneh. Dalam mimpi dia melihat dua orang lelaki berkepala sangat besar mendaki keluar dari sebuah jurang yang mengepulkan kabut kelabu. Lelaki pertama seorang kakek bungkuk bertongkat kayu dan bercaping hijau menaiki jurang sambil memegang lengan lelaki muda di belakangnya. Padahal lelaki muda inilah yang seharusnya menuntun si kakek naik ke atas jurang. Setiap dia menarik nafas panjang, caping hijau di atas kepala si kakek naik ke atas sampai satu jengka lalu turun lagi. Waktu caping naik ke atas kelihatan kepala si kakek yang luar biasa besar. Kabut tipis sesaat lenyap. Sekilas dalam mimpinya Jumana melihat wajah orang di belakang kakek bercaping. Prajurit ini tersentak dari mimpi dan terbangun duduk. Mukanya keringatan padahal saat itu dia berada di udara terbuka dan malam hari pula. Dia mengenali wajah itu. Tapi mengapa kepalanya berubah besar? Ini kali kedua aku mengimpikan Raden Raijantra dan kakek bercaping itu. Berkepala sangat besar, keluar dari jurang. Apa artinya tanda tanya setelah merenung cukup lama kantuk Jumana datang lagi? Prajurit ini kembali berselunjur dan meneruskan tidurnya. Belum lama pula seorang prajurit temannya datang menghampiri dan membangunkan. Jumana nyalangkan dua mata, letakkan tangan kanan di gagang golok besar yang terletak di pangkuannya lalu menatap pada prajurit yang berdiri di hadapannya. Ada apa? Aku rasa belum giliranku jaga. Jumana merasa terganggu. Ada orang mencarimu. Prajurit yang membangunkan memberitahu lalu melangkah pergi. Jumana menggeliat. Mengucap matuk kemudian menoleh ke samping kiri. Tandangannya membentur sosok tegap seorang pemuda berambut gondrong, berpakaian putih. Prajurit yang berbaring bersandar ke tembok batas timur Kadipaten Lohsari ini kerenyitkan kening lalu berdiri. Kau, aku tidak lupa padamu, kata Jumana. Aku mengira tidak akan menemuhimu lagi. Waktu di jurang kau pergi begitu saja, Jumana, aku juga tidak lupa padamu. Itu sebabnya aku mencarimu, malam-malam buta, hem rasanya hampir pagi. Ada apa Jumana, kita duduk dan bicara di balik pohon besar sana saja, kata si rambut gondrong yang bukan lain adalah pendekar 212 Wiro Sableng, murid nenek sakti Sinto Gendeng dari Gunung Gede. Wiro pegang bahu prajurit itu lalu membawanya ke balik pohon besar tak jauh dari pintu gerbang timur Kadipaten Lohsari. Sampai di balik pohon setelah duduk berhadap-hadapan Jumana bertanya lagi. Ada apa? Eh, sampai saat ini aku belum tahu namamu, panggil aku Wiro, jawab pendekar 212. Jumana, waktu di jurang kau memberi tahu tentang atasanmu bernama Rai Jantra yang katamu dibuang ke jurang. Apakah mayatnya sudah ditemukan Jumana menggeleng? Ada keanehan, keanehan bagaimana? Tanya Wiro. Kejadian di jurang aku laporkan pada prajurit kepala. Prajurit kepala lanjut melapor pada Adipati Lohsari Raden Sedawira Laga. Hari itu juga Adipati mengirim pasukan besar ke jurang di perbatasan. Semua mayat berhasil diangkat ke atas jurang. Keadaannya sangat rusak. Empat jenazah tak dikenal bermuka hangus. Dua mayat kemudian diketahui adalah prajurit kadipaten bernama Lebak dan Meneng. Jenazah Raden Rai Jantra tidak ditemukan, mungkin mayatnya tidak termasuk yang dibuang di jurang, boleh jadi. Namun ada keanehan lain. Aku bermimpi. Sampai dua kali. Kali kedua barusan saja. Dalam mimpi aku melihat Raden Rai Jantra berpegangan tangan dengan seorang kakek bercaping hijau. Kepala mereka besar sekali. Keduanya berusaha mendaki jurang, naik ke atas, jangan-jangan atasanmu itu masih hidup, Wiro coba mengartikan mimpi Jumana. Mudah-mudahan begitu. Kalau dia masih hidup dan kembali bertugas, aku pasti akan mendapat kenaikan pangkat. Dia janji padaku, Jumana menghela nafas panjang. Kau belum menerangkan apa keperluanmu. Apa masih mau menanyakan soal kancing kayu tempoh hari, mengenai pertemuan Wiro dengan Jumana pertama kali harap baka episode sebelumnya berjudul Dadu Setan. Wiro tertawa, menggaruk kepala. Jumana menatap wajah seng pendekar. Sepasang matanya membesar. Tiba-tiba dia berkata, aku ingat sesuatu apa tanya pendekar 212. Wajahmu Wiro mengusap mukanya. Kenapa wajahku sama dengan yang dibuat juru lukis itu? Eh, namamu tadi siapa aku tak mengerti maksudmu. Juru lukis apa Wiro? Kau pasti orangnya bicara yang benar. Jangan sepotong-sepotong kau tahu perihal kematian Adipati. Berebes aku mendengar ceritanya, jawab Wiro. Dalam hati dia berkata, aku yang membunuh manusia bejat itu atas perintah Adipati Losari, berdasarkan keterangan saksi termasuk seorang kakek berjuluk si kuda iblis alias Kisentot Balang Lippa, seorang juru gambar membuat lukisan wajah si pembunuh. Aku sempat melihat gambar yang sekaligus surat perintah penangkapan itu ketika hendak ditunjukkan pada Adipati Losari. Wajah yang dibuat juru lukis itu adalah wajahmu. Besok siang surat selebaran akan ditempel di mana-mana. Kau dituduh sebagai pembunuh Adipati Berebes. Diperintahkan tangkap hidup atau mati. Imbalannya 5 ringgit emas. Kau orangnya yang bernama Wiro Sableng, berjuluk pendekar 212? Betul? Pasti betul Wiro terkejut namun dengan tenang dia berkata, Adipati Berebes pantas dihabisi karena hendak menodai seorang gadis sahabatku. Berita menyebar cepat sekali. Mengapa Adipati Losari di wilayah barat yang mengeluarkan surat penangkapan, Bukan pejabat kerajaan di wilayah timur Adipati Berebes Karta Suminta adalah sahabat kental Adipati Losari Sedawira Laga. Aku rasa saat ini di wilayah timur kau juga sudah dicari, Wiro menggaru kepala. Kau prajurit Losari. Setelah tahu siapa aku mengapa tidak menangkapku jumena usap-usap golok besar yang dipegangnya lalu tertawa. Ikutan menggaru kepala. Aku prajurit kecil. Ingin hidup tenang. Kalau aku menangkapmu, apakah kau tidak bakal menekup batang leherku? Aku banyak mendengar cerita tentang kehebatanmu. Seorang prajurit butut sepertiku ingin melawan pendekar besar sepertimu. Haha. Aku tidak mau mencari penyakit. Apalagi mencari mati kau tidak tergiur pada hadiah 5 ringgit emas. Kau bisa melaporkan aku pada atasanmu atau langsung pada Adipati Losari. Selain 5 ringgit emas mungkin kau bakal dapat kenaikan pangkat 2 tingkat sekaligus prajurit Jumena tersenyum. Aku ingin hidup tenang. Apa arti 5 ringgit emas kalau kelak nyawaku bakalan amblas? Lagipula kalau Adipati berebes hendak menodai seorang gadis, rasanya dia memang pantas dibunuh. Selama ini gedung kediamannya dikenal sebagai sarang keluar masuk gadis-gadis cantik, bahkan istri orang. Ada yang datang karena mengharap imbalan atau hadiah besar. Ada yang memang perempuan nakal. Tapi banyak juga yang diambil secara paksa, jadi kau tidak akan menangkapku. Tidak akan melapor pada atasanmu tanya Wiro pula. Prajurit Kadipaten Losari itu gelengkan kepala. Wiro tepuk-tepuk bahu Jumena. Aku mendengar banyak cerita hebat tentang dirimu. Antara lain kau memiliki sebuah senjata yang disebut Kapak Maut Naga Geni 212. Katanya senjata itu bisa mengeluarkan api, angin panas dan mengeluarkan suara mengaung dasyat. Aku tak melihat kau membekal senjata sakti itu. Di mana kau simpan? Boleh aku melihat dan memegangnya barang sebentar Wiro tertawa, nanti, satu kali akan aku perlihatkan padamu, Jumena tampak kecewa. Wiro pegang bahu prajurit itu. Jumena, kau kenal seorang pemuda bernama Danang Seta dari desa Jati waluh dia sahabatku sejak kecil. Teman sepermainan, jawab Jumena. Kenapa kau tanyakan dirinya? Memangnya kau kenal dia sahabatmu tewas dibunuh orang petang menjelang malam tadi, Jumena terkejut bukan main. Rasa tak percaya membuat dia lama menatap wajah Wiro. Setelah menghela nafas panjang dan menahan sengguk prajurit ini berkata perlahan. Kasihan Danang. Kematiannya pasti ada kaitan dengan apa yang diketahuinya tentang satu tempat rahasia. Padahal mungkin dia cuma tahu sedikit. Kekasihnya, seorang gadis bernama Ningrum yang tahu banyak, Ningrum juga sudah menemui ajal. Dibunuh menerangkan Wiro. Jumena terbelalak. Bagaimana kejadiannya Wiro lalu menuturkan sesuai cerita yang didengarnya dari Purnama. Jadi Ningrum juga dibunuh, Jumena gelengkan kepala berulang kali. Setelah mengusap wajahnya dia berkata, gadis kekasih Danang seta itu belakangan ini dibanjiri harta kekayaan luar biasa. Tapi dirinya juga dipenuhi berbagai rahasia. Mungkin Adipati berebes yang membunuhnya Wiro menggeleng. Adipati itu menemui ajal lebih dulu. Sudah kukatakan, aku yang membunuh Kartasuminta, Jumena terdiam beberapa lama. Akhirnya dia berkata. Atasan Kurai Jantra pernah mengungkapkan rasa curiganya terhadap Ningrum Putri Surah Pamulih itu. Ningrum diketahui banyak berhubungan dengan para ejabat tinggi di wilayah timur dan barat. Ada kabar selentingan bahwa Ningrum membantu orang-orang di timur untuk menggagalkan usaha orang di barat yang hendak mendirikan satu kerajaan di pantai utara. Danang pernah bilang Ningrum sulit ditemui. Di rumah dia hanya ada tiga atau empat hari dalam sebulan. Selebih itu tidak diketahui di mana dia berada, ada orang yang ingin membungkam Danang seta dan Ningrum, kata Wiro pula. Jumena mengangguk. Dia merabai tengkuk sendiri yang mendadak terasa dingin. Ada rasa takut muncul dalam diri prajurit ini. Jumena, ingat apa yang kau sampaikan padaku waktu bertemu di jurang aku ingat, tapi mungkin tidak semuanya, jawab Jumena. Kau cerita tentang kematian Nihinten Kamaswari yang makamnya dibongkar lalu jenasahnya ditemukan dalam keadaan perut robek terbongkar. Kau juga cerita tentang Anomi Harja, suami Nihinten yang katanya mati bunuh diri tapi menurut atasanmu dia dibunuh. Kau juga cerita tentang ditemukannya mayat beberapa orang Cina. Tentang Raden Rai Jantra yang berusaha menyelidiki asal-usul kekayaan Anomi Harja dan Nihinten. Lalu yang aku tidak bisa lupa, kau bicara tentang dua buah dadu yang saling diperebutkan beberapa tokoh sakti. Di antaranya pengemis muka Bopeng, Raden Kumala Sakti dan Eang Serpuh Kembar Tilu. Ketiga orang itu sudah tewas semua. Dibunuhnya, sekarang aku jadi ingat. Aku cerita apa adanya sesuai yang aku ketahui. Turut apa yang aku dengar pengemis muka Bopeng dibunuh Eang Serpuh Kembar Tilu di sebuah warung. Dia menyamar sebagai Raden Kumala Sakti dan berusaha dapatkan dua buah dadu. Yang diberikan si nenek padanya ternyata dadu palsu. Raden Kumala Sakti yang asli kemudian dibunuh oleh pengemis yang malam, aku menyaksikan kematian Raden Kumala Sakti. Kejadiannya di sarang pengemis yang malam, kata Wirok pula. Yang jadi pertanyaan, jika Eang Serpuh Kembar Tilu memberikan dua buah dadu pada Raden Kumala Sakti berarti sebelumnya sudah ada perjanjian di antara mereka bahwa dua buah dadu memang harus diserahkan pada Raden Kumala Sakti. Nah, siapa Raden Kumala Sakti ini sebenarnya aku hanya tahu walau dia bukan orang dari wilayah barat tapi banyak hubungan dengan para petinggi di sini, kau tahu mengapa dia inginkan dua buah dadu Jumana menggeleng? Kau tahu mungkin si Raden ini dan si Nenek Eang Serpuh Kembar Tilu berada di bawah perintah atau bekerja untuk orang yang sama? Siapa kira-kira aku tidak tahu, jawab Jumana. Wirok penasaran. Sebelum menemui ajal, Danang setah sahabatmu berkata bahwa kau tahu satu tempat rahasia bergelimang uang, harta dan perempuan. Menurut Danang, Ningrum kekasihnya mungkin ada sangkut pautnya dengan tempat itu. Beritahu padaku tempat apa itu dan di mana letaknya, pastinya tempat itu berbentuk apa aku tidak tahu. Juga tempat letaknya. Namun ada yang mengatakan tak jauh dari Losari ada sebuah bangunan rahasia di sebuah berbukit batu, belum sempat prajurit Jumana mengakhiri ucapannya tiba-tiba di kejauhan ledakan dasyat menggoncang seantara kawasan di susul nyala api terang-benderang serta suara jerit kematian. Lalu ada orang berteriak. Api. Rumah juga terbakar Wiro terhuyung-huyung. Telinganya mendenyuk peka. Jumana sempat mencabut gelolok namun terpental dan jatuh terduduk. Sekitar 20 langkah dari pintu gerbang di tembok timur itu terdapat sebuah rumah jaga. Ledakan dasyat membuat rumah jaga hancur berkeping-keping. Kobaran api membumbung ke udara. Sebelumnya ada dua prajurit di dalam rumah jaga itu. Ketika ledakan menggelegar keduanya mencelat mental lalu tergelimpang di tanah dalam keadaan tubuh hangus buntung tercabik-cabik dan anggota badan cerai berai. Wiro cepat melompat ke arah rumah jaga yang sudah rata dengan tanah. Saat itu dari balik deretan rumpun bambu labat melesat keluar seokor kuda hitam. Penunggangnya seorang kakek berjubah biru gelap, berwajah merah, berkepala botak. Di balik bunggung jubah kelihatan sebatang ranting pohon mengkudu lengkap dengan delapan helai daunnya. Sementara semua orang yang ada di sekulari kejurusan rumah jaga yang hancur, kakek berkuda justru membeda tunggangannya ke arah berlawanan. Walau sempat melihat Wiro tidak perdulikan si kakek. Dia tengah memperhatikan dengan tengkuk merinding dua prajurit yang menemui ajal secara mengelikan ketika tiba-tiba di belakang sana terdengar jeritan seseorang. Jeritan jumena. Wiro berpaling kaget. Kakek berwajah merah raib bersama kudanya di kegelapan. Jumena tampak tergelimpang di tanah. Sebilah golok, golok miliknya sendiri menancap di pertengahan dadanya. Wiro berteriak lalu menghambur menghampiri. Jumena sepasang metu Jumena tinggal putihnya saja. Tubuh bergelimang darah. Namun telinga masih bisa mendengar dan mulutnya masih sanggup berucap. Dalam bingungnya Wiro pegang gagang golok yang menancap di tubuh prajurit itu. Hendak ditarik tapi tak jadi karena takut darah akan bertambah banyak mengucur. Jumena. Siapa yang membunuhmu Wiro bertanya setengah berteriak. Kakekmu, muka merah pen, penunggang kudawit. Itu, suara Jumena tersendat-sendat. Kau tahu siapa dia tanya Wiro lagi. Mulut Jumena terbuka, bibir bergetar. Tak ada suara yang keluar. Kau tadi menyebut bukit batu. Bukit batu apa? Dimana tanya Wiro. Namun prajurit itu tak mampu menjawab. Matanya nyalang. Nyawanya putus sudah. Saat itu beberapa orang prajurit kadipatan berdatangan. Di antara kerumunan para prajurit seorang perempuan bertutup wajah, berikat kepala serta berpakaian merah kembang-kembang menyeruak ke depan. Dari mulutnya keluar bentakan. Saudara Wiyye. Kau membunuh prajurit itu Wiro tersirap kaget. Lepaskan pegangannya pada gagang pedang dan memandang melotot pada orang yang barusan keluarkan ucapan dan ternyata bukan lain adalah Tiang Lonioniko. Sementara itu salah seorang prajurit yang berkerumun di tempat itu berkata. Dia membunuh kawan kami. Ketika kami datang dia masih memegang gagang golok siapa nama prajurit yang dibunuh ini tanya Seng Paderi dari Tionggoan pada prajurit-prajurit kadipatan. Jumena Aaha wajah dibalik kain merah pada Riloni mau berubah. Aku sudah menduga namanya Jumena, Seng Paderi berpaling pada pendekar 212 dan lanjutkan ucapannya. Saudara Wiyye, kau bukan cuma sengaja membunuhnya. Tapi punya niat jahat untuk menutupi satu rahasia dan perkara besar yang tengah aku selidiki Nionio. Aku tidak membunuh prajurit itu. Seorang kakek bermuka merah menunggang kuda yang melakukan jawab Puyro. Leon Nioniko memandang para prajurit di depannya. Lalu bertanya. Prajurit kadipatan, apakah kalian melihat seorang kakek bermuka merah menunggang kuda 6 prajurit yang ada di tempat itu sama gelengkan kepala? Pemuda gondrong ini mengarang cerita. Jelas dia yang membunuh Jumena. Dia masih memegang gagang golok ketika kami datang. Kawan-kawan mari kita tangkap bangsat pembunuh ini. Kalau melawan cincang sampai lumat kalian semua yang gila. Kalian yang mengarang cerita. Aku tidak membunuh Jumena. Dia sahabatku Wiro rasanya ingin sekali menampar mulut prajurit yang barusan bicara. Saudara Wiyye, kau terlalu banyak berdusta. Aku tahu orang-orang ini tak akan mampu menangkapmu apalagi mencincangmu. Biar aku yang akan turun tangan melakukan nio-nio, apa maksudmu Wiro bertanya dengan matemendulik. Aku berharap kau bisa dijadikan sahabat untuk menolong. Ternyata kau musuh dalam selimut. Cukup lama aku bercuriga padamu. Kecurigaanku ternyata menjadi kenyataan. Seharusnya tempo hari aku biarkan dirimu dibunuh ki beringin reksa dan walang gambir. Sekarang saatnya kau harus disingkirkan sepasang metelonioniko tampak seperti menyala. Habis keluarkan ucapan diagerakan tangan ke punggung. Sret cahaya merah memancar terang ketika ang liong tiam atau pedang naga merah keluar dari sarungnya. Tanpa banyak cerita lagi senjata mustika itu langsung dibabatkan ke arah pendekar 212 Wiro Sableng. Nio-nio. Tahan. Mari kita bicara dulu teriak Wiro sambil melompat mundur. Seng padri hanya menyeringai dan keluarkan suara mendengus. Pedang mustika di tangan kanannya terus berkelebat. Hanya setengah jengkal lagi senjata sakti itu akan membabat perut pendekar 212. Tiba-tiba Lonioniko menjerit kaget. Bersamaan dengan itu tubuhnya terpental. Kalau dia tidak cepat imbangi diri ini secaya akan jatuh duduk di tanah dibalik cadar penutup wajahnya tampak berubah pucat. Mete membesar dan tengkuk dingin. Dadaku mendenyut sakit. Pelipisku sakit bukan main. Dua kakiku goyah. Apalah yang terjadi Lonioniko berucap dalam hati. Dia pandangi senjatanya. Tangan kanannya yang memegang pedang bergetar dan terasa kesemutan. Dia merasa lega melihat senjata saktinya berada dalam keadaan utuh. Dengan cepat pandri perempuan ini memasang kuda-kuda baru. Mete menatap tak berkesip ke arah pendekar 212. Hal yang sama terjadi dengan tubuh Wiro. Malah keadaannya lebih parah. Tubuh terhuyung ke belakang lalu jatuh duduk di tanah hal ini terjadi karena ketika menyerang Lonioniko kerahkan tenaga dalam sementara Wiro tidak. Dia merasa seperti ditiban batu besar yang membuat sekujur tubuh seolah lulu hantak. Wiro ingat pada kejadian sewaktu kisentot malang nipah menyerangnya dua kali dengan pedang naga merah di kadipaten brebes. Mereka sama-sama terpental dan sama-sama terluka di dalam. Wiro cepat alirkan hawa sakti ke seluruh tubuh. Nyo-Nyo. Tahan. Tunggu. Kita bicara dulu teriak Wiro ketika melihat Seng Padri melangkah ke arahnya, siap menyerang kembali. Tapi Seng Padri tidak peduli. Sial. Kenapa urusan jadi begini Wiro memaki lalu melompat bangun melihat sorotan matu yang begitu galak dari Nyo-Nyo-Niko Wiro sadar orang tak bisa diajak bicara. Maka dia kerahkan tenaga dalam ke tangan kiri kanan. Wiro sadar pedang di tangan Padri itu bukan senjata sembarangan. Selain itu Nyo-Nyo-Niko Wiro juga memiliki ilmu silat dan ilmu pedang hebat. Kalau tidak bisa menjaga diri, dia bisa konyol di tangan Padri dekat ini. Wut pedang naga merah berkelebat dalam jurus bernama naga merah mebelah bumi. Jurus ini berupa bacokan ganas dari atas ke bawah. Kehaya merah berkiblat Wiro cepat membungkuk dan rundukan kepala. Begitu pedang sakti lewat di samping kepalanya kaki kanan ditendangkan ke arah kaki lawan. Namun seperti tadi ada kekuatan Gabe tak kelihatan yang saling hantam. Kali ini Wiro tersungkur. Untung dia masih bisa gulingkan diri hingga mukanya tidak berkelukuran di hantam tanah. Untuk beberapa lamanya dia hanya bisa tertelungkup diam. Kepalanya yang tadi hendak dibacok terasa seperti remuk. Mulut lelehkan darah kental. Di depannya Lonioniko terpental dan terjengkang di tanah. Cadar merah penutup wajahnya tanggal, tercampak ke tanah. Seperti Wiro di sudut bibir Padri ini tampak ada lelehan darah sementara ujahnya yang cantik kelihatan pucat pasi. Tiba-tiba Lonioniko berteriak keras lalu semburkan darah di mulutnya. Pemuda jahat Seng Padri yang biasanya memanggil Wiro dengan sebutan saudara Wiyakini menyebut Seng Pendekar sebagai pemuda jahat. Kau boleh punya ilmu setan. Apa kau kira aku tidak bisa melukai dan mencincangmu mulut Seng Padri berkomat kami tentah melafalkan apa? Wiro cepat berdiri bangkit. Tangan kanan dimelintangkan di atas dada. Lonioniko angkat pedang ke atas ujung pedang mengarah ke kepala Wiro. Menusuk cepat ke arah kening. Murid yang Sinto gendeng bersurut satu langkah. Tangan di depan dada bergerak ke depan. Dalam melindungi diri sambil lancarkan serangan benteng topan melanda samudera Wiro sengaja mengibas, tidak melancarkan pukulan. Di dalam hatinya pemuda ini masih punya rasa tidak tega untuk mencelakai Seng Padri. Padahal orang sudah dekat hendak membunuhnya. Sebelumnya waktu di Gowa, pukulan sakti itu telah membuat Liu Kong Chun muntah darah. Des angin keras melabrak ke depan. Tubuh Lonioniko bergetar. Dia berusaha bertahan. Dua kaki laksana menancap di tanah. Wiro merasa pukulannya tertahan tembok gaib. Di depannya ujung lancip pedang naga merah keluarkan dua kali kilatan cahaya merah. Tembus tiba-tiba paderi perempuan itu berteriak keras. Pedang naga merah yang tadi hendak menusuk kening lawan, laksana kilat tiba-tiba melesat ke samping kanan lalu membalik membuat babatan dasyat ke arah pinggang. Inilah jurus ilmu pedang yang disebut menusuk matahari membelah rembulan. Wiro merasa dua kakinya laksana di pantai ke tanah, tak bisa digerakkan untuk melompat cari selamat. Dia mendengar suara bergemuruh seolah ada batu besar menggelinding menghantam dirinya dari samping kanan. Meta pedang naga merah mendarat telak di pinggang kanan pendekar 212. Bright ring Wiro terpental ke samping. Sebuah benda putih panjang yang menahan hantaman pedang sakti mencelak dari pinggang bajunya yang robek dan jatuh di tanah. Benda ini adalah suling perak milik Lonio Nikow yang ditemukan oleh dua nenek kembar dan kemudian diserahkan pada Seng Pendekar. Keberadaan suling perak di pinggang Wiro boleh dikatakan sebagai ikut menyelamatkan Seng Pendekar selain adanya kekuatan Gabe yang kembali muncul secara aneh. Pada saat Wiro terguling jatuh dan terkapar megap-megap disertai lelahan darah mengucur di sudut mulut, Lonio Nikow telah lebih dulu tergelimpang tertelungkup di tanah. Paderi ini semburkan ludah bercampur darah sampai dua kali. Mulut keluarkan erangan, namun sepasang met mendelik besar memandang ke arah suling perak miliknya yang jatuh di tanah. Suling ku. Ah pemuda jahat ini ternyata pencurinya, dengan dada turun naik karena sulit bernafas, tangan kanan masih memegang pedang menaga merah, Lonio Nikow beringsut ke depan hingga akhirnya dia berhasil menggapai suling perak. Begitu suling perak berada dalam genggaman tangan kirinya, Paderi ini semburkan lagi ludah dan darah lalu jatuh pingsan. Saat itu setelah seolah lupa akan nasib mengerikan yang menimpa dua kawan mereka di rumah jaga, puluhan prajurit kadipatan loh sari yang berada di tempat itu merasa sadar. Salah seorang di antara mereka berteriak. Tangkap pemuda gondrong pembunuh jumena itu jangan ditangkap. Langsung cincang saja seorang prajurit lain balas berteriak. Belasan golok dicabut siap dibacokan. Lusinan tombak siap dihunjam. Pada saat yang begitu genting tiba-tiba terdengar suara hahu-hahu. Dua bayangan samar berkelebat mengangkat tubuh pendekar 212. Puluhan prajurit terkesiap. Tidak yakin apakah yang menggotong pemuda gondrong itu manusia atau setan atau makhluk apa. Mereka baru mengejar dan melempar tombak serta golok sewaktu dua sosok samar berupa dua nenek berambut ke huahu berjubah kuning melarikan Wiro ke arah timur. Kejar! Jangan biarkan lolos seorang pengawal berteriak. Tiba-tiba dari arah pintu gerbang ada seorang berucap. Yang sudah kabur tak usah dikejar. Nyawanya hanya tinggal beberapa hari saja. Namun kalian semua tetap mendapat hukuman karena telah berlaku lalai, semua prajurit menoleh ke arah pintu gerbang timur. Melihat orang tinggi besar, berjangut dan berkumis tipis yang berdiri di pintu gerbang itu, mereka serta merta jatuhkan diri berlutut. Ada tamu asing terluka. Perempuan pula. Mengapa kalian biarkan dia tertelungkup di tanah? Apa kalian tidak punya rasa hibah peri kemanusiaan? Bawa dia ke gedung Kadipatren habis berkata begitu orang di pintu gerbang memutar tubuh dan melangkah masuk ke halaman dalam. Dia naik ke atas sebuah gerobak kuda. Saiz gerobak segera menarik tali kekang. Orang ini adalah Adipatilo Sarira dan Mas Sedawira Laga. Empat prajurit segera menggotong tubuh Lonio Nikou. Namun sebelum sempat mencapai pintu gerbang timur tiba-tiba melesat satu bayangan biru. Orang ini bergerak luar biasa cepat. Empat prajurit yang menggotong Lonio Nikou terjengkang kenahan taman kaki dan tangan. Dengan ngerakan kilat si baju biru menyambar tubuh Seng Paderi lalu membawanya kabur dan lenyap dalam kegelapan malam. Seorang prajurit yang sempat melihat wajah si baju biru berteriak. Setan tengkorak menculik gadis asing Adipati Sedawira Laga yang mendengar teriakan itu terkejut bukan main. Dengan cepat dia menyuruh Saiz memutar gerobak ke arah pintu gerbang. Sebelum mencapai pintu gerbang, dari atas gerobak dia melesat ke udara. Tembok setinggi hampir satu setengah tombak dilewati begitu saja. Namun bayangan Lonio Nikou dan orang yang memboyongnya kabur tak kelihatan lagi. Ketika belasan prajurit mendatanginya Adipati Losari ini langsung mendamprat. Kalian tolol semua. Cari kisentot balang nipa. Perempuan asing itu harus diselamatkan. Kerahkan pasukan berkuda untuk mengejar Liu Ong Chun memboyong tiang Lonio Nikou ke goa di mana dulu Liro pernah membawanya setelah diselamatkan dari perbuatan mesum Adipati berebes karta seminta. Sampai di goa pemuda yang menutup wajahnya dengan topeng tengkorak ini tak berani membuat api unggun. Khawatir akan menarik perhatian orang-orang Kadipaten yang diketahuinya tengah melakukan pengejaran. Untungnya saat itu sudah hampir pagi. Walau di dalam goa diselimuti kegelapan, di luar keadaan sudah mulai terang-terang tanah. Liu Ong Chun duduk di samping sosok Lonio Nikou yang terbaring menelentang masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Tangan kanan diulur memegang urat nadi di pergelangan tangan kiri Seng Padri. Lewat urat nadi itu dia merasakan denyut jantung Lonio Nikou yang tidak teratur dan terkadang lemah hampir tak terasa. Dalam hati, dia bertanya-tanya apa yang terjadi dengan gadis itu. Ketika menyelamatkan Seng Padri dia masih sempat melihat pendekar 212 Wiro Sableng dilarikan dua nenek aneh, dikejar puluhan prajurit Kadipaten. Saat itu keadaan agak gelap di dalam goa tidak memungkinkan Ong Chun memeriksa Lonio Nikou lebih seksama. Untuk membantu memberi kekuatan agar bisa bertahan pemuda berkepandaian tinggi ini alirkan tenaga dalam dan hawa sakti yang dimilikinya ketubuh Lonio Nikou lewat pergelangan tangan. Tak lama kemudian di ufuk timur fajar menyengsing dan cahaya sang surya merambat masuk ke dalam goa. Liok Ong Chun kini dapat melihat jelas sosok Lonio Nikou. Wajah Seng Padri tampak pucat. Di pipi dan dagu kiri ada lelohan darah setengah mengering tangan kiri memegang seruling pelak, sementara tangan kanan menggenggam Ang Liong Kiam. Lonio terluka di dalam. Kelihatannya di sebelah dada. Aku harus membuka pakaiannya, Liok Ong Chun berucap dalam hati. Beberapa saat pemuda ini duduk terdiam, Mette menatap sosok Sang Padri. Rasa rikun yang ada dalam hatinya hanya berlangsung seketika. Karena saat itu bersamaan dengan debaran jantung yang mengeras dan aliran darah yang cepat serta memanas, mendadak muncul satu suara di lubuk hatinya. Suara iblis yang membuat tubuhnya bergerar oleh rangsangan. Liok Ong Chun, kau tahu gadis ini sejak dulu tidak pernah mencintaimu. Kau tidak akan pernah dapat memilikinya apalagi menikahinya. Kau harus pergunakan siasat. Tiduri gadis itu ini saat yang paling baik bagimu untuk melakukan. Kalau hal itu kau laksanakan maka kau akan berhasil menundukannya. Jangan tunggu sampai dia sadar, Liok Ong Chun usap keringat yang membasahi tengkutnya. Dua tangan gemetar keras sewaktu diulurkan membuka baju merah dan menyebabkan pakaian dalam berupa kain putih penutup dada lonionikau. Untuk beberapa lama pemuda ini menatap terpesona melihat keelokan dada lonionikau yang putih kencang walau ada tanda merah kebiruan di celah antara dua payudara. Pemuda ini tarik nafas dalam, terduduk tak bergerak di lantai guahwa. Semakin dia memandang wajah dan dada lonionikau, semakin keras debar jantung, semakin kencang dan semakin cepat aliran darahnya. Maksud untuk menolong kini tenggelam oleh gejolak nafsu terkutuk. Cuping hidung Liok Ong Chun mengembang, dada turun naik dan nafas memburu. Perlahan-lahan tangan kanannya yang sejak tadi berada di atas dada Seng Padri mulai bergerak mengusap. Sentuhan pertama terasa nikmat luar biasa, membuat Liok Ong Chun serasa terbakar. Sekujur tubuhnya bergeletar oleh rangsangan hebat. Leonio, kalau saja kau mau jadi istriku, aku tak perlu melakukan hal ini, Liok Ong Chun berucap. Liok Ong Chun, jangan bicara tolol. Dari dulu kau tahu gadis ini tak pernah menyukaimu. Kau selama ini hanya berminti mengharapkannya akan jadi istrimu. Jangan tunggu sampai dia sadar. Kesempatan hanya datang satu kali, lagi-lagi ada suara lain dilubuk hati pemuda si Liok ini. Dia rundukan kepala mencium wajah Seng Padri mulutnya berucap perlahan. Leonio, sekarang kau tak akan pernah lepas lagi dari tanganku, wajah si pemuda turun ke leher, ciumannya lalu meluncur ke dada. Sementara dua tangannya merayap ke bagian tubuh terlarang. Sewaktu tangan kanan Liok Ong Chun meluncur ke bawah, ke arah pinggang celana si gadis, tiba-tiba di luar sana terdengar suara derap kaki kuda. Menyusul suara seseorang berteriak. Ada goa di sini. Kalian berdua coba periksa dua orang berpakaian prajurit kadipatan melompat turun dari atas kuda, cepat masuk ke dalam goa. Sementara prajurit ketiga berjaga-jaga dan tetap berada di atas tunggangannya. Hanya sesaat kemudian terdengar dua jeritan keras disusul mencelatnya sosok dua prajurit yang barusan masuk ke dalam goa. Keduanya tergelimpang dengan kepala remuk tak berfernyawa lagi. Kaget prajurit ketiga yang berada di depan goa dan masih duduk di punggung kuda bukan alang kepalang. Sambil mencabut gelolok dia melompat turun. Kurang ajar. Siapa berani membunuh prajurit kadipatan belum sempat mencapai mulut goa tiba-tiba dari dalam goa melesat satu bayangan biru. Prajurit malang itu hanya melihat satu sambaran cahaya hijau. Dia coba menangkis dengan golok di tangan kanan. Terang golok besar patah dua. Prajurit yang masih memegang kutungan senjata itu keluarkan suara menggorok lalu terjungkal roboh. Darah menyembur dari leharnya yang nyaris putus. Liok ongcun berdiri dengan dada turun naik. Di balik topeng wajahnya mengelam akibat nafsu yang tertahan serta kemarahan luar biasa. Tiga ekor kuda meringkik keras. Yang seekor langsung menghambur. Yang dua lagi berputar-putar lalu cepat ditangkap oleh liok ongcun dan tali kekangnya diikatkan ke sebatang pohon. Setelah memperhatikan keadaan sekeliling dan merasa aman, tidak tunggu lebih lama dia masuk kembali ke dalam goa. Saat itu Lonioniko masih belum sadar. Masih tergeletak terlentang di lantai goa sementara pakaian tersingkap mulai dari atas sampai ke bawah. Nafsu liok ongcun yang tadi tertahan kini menggelegak kembali malah setelah membunuh tiga prajurit kadipatan dirinya jadi bertambah ganas. Kalau tadi rabaan dan sentuhannya masih dilakukan secara lembut kini berubah menjadi kasar karena nafsu telah membuat dirinya menjadi setan. Pemuda ini jatuhkan diri di samping Lonioniko. Memeluk dan mencumi seng paderi tak lama kemudian di dalam goa itu terdengar jeritan liok ongcun yang mirip seperti lengu suara kerbau disembelih yaitu ketika dia sampai pada puncak kenikmatan nafsu bejatnya. Liok ongcun tidak tahu berapa lama dia terbaring mandi keringat ketika tiba-tiba telinganya menangkap suara tarikan nafas diiringi gerakan tubuh Lonioniko yang terbujur di sampingnya. Liok ongcun. Lekas bangun. Pergunakan siasat suara iblis di hati liok ongcun kembali bicara. Pemuda ini cepat bangun dan kenakan pakaian lalu raptikan baju serta celana panjang Lonioniko. Saat itu seng paderi walau sudah mulai siuman namun sepasang matanya masih terpejam liok ongcun tepuk-tepuk pipi Lonioniko. Begitu dua matuniko ini mulai terbuka dengan gerakan cepat pemuda ini melompat ke luar goa. Begitu sampai di luar goa liok ongcun berteriak keras. Lonio. Kau ada di dalam goa tak ada jawaban. Lonio sepasang mati Lonioniko perlahan-lahan terbuka. Siapa yang berteriak? Seperti suara liok ongcun, Lonioniko tiba-tiba pegangi perut. Ada rasa perih di sebelah bawah auratnya. Dia menatap ke atas. Berpaling ke samping. Terkejut ketika menyadari dirinya ada dalam sebuah goa. Lebih dari itu dia masih bisa mengenali, goa ini adalah goa di mana dulu dia pernah berada ketika dibawa oleh pendekar 212 Wiro Sableng. Bagaimana aku bisa berada di sini lagi? Apalah yang terjadi? Seng paderi bergerak bangun, coba duduk bersandar di dinding goa. Saat itulah dia melihat keadaan baju serta celananya yang tersingkap tak karuhan. Langsung Lonioniko menjerit keras. Sebelumnya dia pernah mengalami hal seperti itu. Tapi kini keadaannya jauh lebih parah. Di luar goa Liok Ongcun cabut pedang cengco atiam atau pedang ular hijau, berteriak menyebut nama Lonioniko lalu melompat masuk. Lonioniko, kau ada di sini. Apalah yang terjadi? Ah, jangan-jangan aku terlambat inilah sandiwara terkutuk yang tengah dilakukan Liok Ongcun sesuai dengan bisikan iblis di dalam hatinya yang kotor keji. Si pemuda jatuhkan diri di samping Seng Padri. Lonioniko, ketika aku sampai di sekitar goa, aku melihat pemuda berambut gondrong jahat itu berkelebat keluar lalu kabur ke arah timur. Aku urung mengejar karena mendengar jeritanmu. Ada tiga prajurit kadipatan tewas di luar sana. Lonioniko, aku khawatir sesuatu telah terjadi dengan dirimu. Sesuatu yang keji telah dilakukan oleh si gondrong keparah itu sambil berkata Liok Ongcun peluk Lonioniko. Dalam keadaan terguncang berat seperti itu walau dia tidak suka pada Liok Ongcun namun antara sadar dan tidak Lonioniko biarkan saja dirinya dipeluk. Dia menangis dalam pelukan si pemuda. Tiba-tiba padri itu berteriak keras. Tangan dan kakinya menerjang. Liok Ongcun sampai terpental. Lonioniko rapikan pakaiannya, ambil pedang dan suling perak lalu lari keluar goa. Lonioniko, kau mau kemana Liok Ongcun mengejar? Dia cepat cekal lengan kiri padri itu. Lonioniko, kau perlu waktu dan tempat untuk menenangkan diri. Aku tahu satu rumah kayu di tengah hutan tak jauh dari sini. Di sana kau pasti aman. Mari aku antar kau ke sana, Ongcun. Aku merasa, sesuatu terjadi dengan diriku. Aku, aku tahu Lonioniko. Itu sebabnya kau harus ikut aku ke tempat yang aman. Lonioniko kembali menangis. Memandang berkeliling ga melihat tiga orang berpakaian prajurit kadipatan tergeletak tewas. Di sebelah sana ada dua ekor kuda tertambat di sebatang pohon. Dia hanya menurut sewaktu Liok Ongcun menolong menaikannya ke atas punggung salah seekor kuda. Lalu keduanya tinggalkan tempat itu di dalam rumah di tengah hutan belantara itu terdapat sebuah ranjang bambu beralas jerami kering. Lonioniko, berbaringlah. Izinkan aku memeriksa dirimu. Aku tak sengaja melihat tanda merah kebiruan di pertengahan dadamu. Kau terluka di dalam. Cukup parah. Aku akan berusaha mengobatimu, terima kasih. Dadaku memang terasa sakit sekali. Seperti remuk. Aku masih mengingat-ingat bagaimana asal kejadiannya. Tapi, bisakah kau meninggalkan aku barang beberapa lama? Aku bisa mengobati diriku sendiri. Selain itu, aku ingin istirahat dan ketenangan. Liok Ongcun unjukkan wajah hibah, belai kening dan rambut seng padri. Dengan telapak tangan di dekatnya dua pipi seng padri. Lonio, jika itu maumu, baiklah. Tak jauh dari sini ada sebuah telaga. Airnya dangkal tapi ikannya banyak. Sementara kau beristirahat, aku akan menangkap ikan besar-besar untukmu. Kau perlu makan. Leonio Nikon tersenyum. Senyum yang selama ini tak pernah dilihat Liok Ongcun, apalagi senyum yang khusus ditujukan padanya. Istirahatlah. Tidur kalau bisa. Aku tidak akan lama, kata Liok Ongcun pula. Dia memeranikan diri mencium kening leun ni manikau. Hati pemuda ini berbunga-bunga. Ternyata seng padri tidak menolak atau menghindari ciuman itu. Ketika seng suria menaik tinggi, Liok Ongcun kembali ke rumah kayu di tengah hutan belantara. Dia berjalan cepat sambil bersiul-siul membawa empat ekor ikan besar yang siap untuk dipanggang. Leonio. Aku kembali, Liok Ongcun buka pintu rumah. Sesaat dia tertegun karena dapatkan Leonio Nikon tidak ada di atas ranjang, tidak ada di dalam rumah. Leonio tak ada jawaban. Liok Ongcun keluar, menyelidik seputar rumah kayu. Leonio suara teriakan pemuda itu menggelegar di seantara rimba belantara. Tak ada jawaban, seng padri tetap tak kelihatan. Pemuda bertopeng buka tengkorak ini tidak mengetahui kalau saat itu ada dua pasang nete memperhatikannya di balik rumpunan semak melukar. Mungkin dia pergi ke telaga. Menempuh jalan lain. Berselisih jalan dengan aku. Aku kesini dia kesana, memikir begitu Liok Ongcun cepat kembali ke telaga. Namun tetap saja Leonio Nikon tidak ditemui. Telaga dan sekitarnya sunyi seperti pekuburan. Kemana perginya gadis itu? Melarikan diri atau ada yang menculik Liok Ongcun berdiri di tepi telaga sambil berpikir-pikir. Tadi dia tersenyum padaku. Tidak menolak ketika ku cium keningnya. Atau, mungkin dia sudah tahu jelas apa yang terjadi dengan dirinya? Mungkin juga dia tahu kalau aku yang melakukan pemuda ini usap wajahnya yang tertutup topeng buka tengkorak. Kalau dia tahu aku yang melakukan perbuatan itu, pasti saat ini dia sudah mencari dan membunuhku. Liok Ongcun tarik nafas panjang lalu memutuskan kembali ke rumah di tengah hutan. Ketika dia sampai di rumah kayu, Liok Ongcun melihat dua orang berdiri di depan pintu. Seorang nenek berjubah biru, memiliki muka seram, rambut kelabu awut-awutan. Orang kedua seorang bocah berambut jabrik berusia sekitar 12 tahun, mengenakan pakaian hitam bergambar naga kepala kuning di bagian dada. Anak ini tampak tengah melongok-longok ke dalam rumah. Si bocah jelas bukan lain adalah naga kuning sementara si nenek sudah pasti seng kekasih yang dikenal dengan julukan gondorwo patah hati. Seperti diketahui naga kuning sebenarnya adalah seorang kakek sakti berusia lebih dari 100 tahun dan dikenal dengan julukan Kiai Paus Samudera Biru. Si nenek yang berpenampilan seram asli bernama Ning Intan Lestari, walau sudah lanjut usia namun bisa memperlihatkan wujud aslinya di masa muda, yaitu berupa seorang perempuan cantik jelita. Kalian siapa liok ong cun langsung mementak, marah dan juga penuh curiga. Tentu saja dalam bahasa Cina, naga kuning bersurut kaget. Sementara si nenek tegak tenang-tenang saja. Orang bermuka tengkorak tadi nek. Wah, dia marah besar. Lihat, matanya mendelik. Tadi dia ngomong bahasa apa naga kuning keluarkan ucapan. Dia orang Cina. Ingat kabar ditemukannya mayat beberapa orang Cina di pantai Losari beberapa waktu lalu? Jangan-jangan orang ini salah satu di antara para pendatang asing itu, Gondoruo patah hati menjawab. Gadis yang tadi kabur dari dalam ruang juga orang Cina, ucap si bocah. Kita tidak mengerti bahasa orang ini. Jauh-jauh mengikuti ternyata cuma bikin nurusan. Sudah, kita pergi saja, si nenek ikut saja ucapan si bocah. Tapi ketika keduanya hendak melangkah pergi, Liok Ongcun segera menghadang. Dengan suara lebih merendah pemuda ini bertanya. Kalian siapa? Mengapa bisa berada di sini? Kami tidak mengerti bahasamu. Berkata Gondoruo patah hati sambil goyang-goyangkan tangan kanan. Liok Ongcun geleng-geleng kepala dia sadar kalau orang tidak tahu bahasa yang diucapkannya. Maka sambil membuat gerakan tangan dia memperagakan pertanyaan, Kalian apa melihat seorang perempuan berpakaian merah? Tadi dia ada di dalam rumah kayu ini, melihat gerakan tangan orang naga kuning berkata, Nek, aku bisa menduga. Dia bertanya perempuan yang ada di dalam rumah. Yang tadi kita lihat lari keluar dalam keadaan pakaian pakaruan rupa, Aku rasa begitu, sahut si nenek. Lalu nenek ini memandang pada Liok Ongcun dan menunjuk-nunjuk ke arah kanan. Di situ ada jalan setapak di antara kelebatan semak melukar. Perempuan dalam rumah lari ke sana Liok Ongcun bertanya sambil ikut menunjuk. Naga kuning dan gondor wo patah hati sama-sama anggukan kepala. Liok Ongcun membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Dia siap memutar langkah untuk mengejar Lonnyo Nikou ke arah jalan setapak Namun tiba-tiba tampangnya di bawah topeng tengkorak berubah. Sepasang mata membeliak ketika secara tak sengaja dia melihat sebuah benda putih Yang bukan lain adalah suling perak milik Lonnyo Nikou, Terselip di pinggang pakaian hitam naga kuning. Ternyata kalian berdua bukan orang baik-baik. Kalian telah berbuat jahat mencuri suling perak milik Lonnyo Nikou. Mungkin kalian punya teman-teman yang telah menculik Nikou itu Dan coba menipu ku Liok Ongcun cabut pedang Cheng Choa Kiam. Mece mendelik dan senjata ditudingkan ke arah suling di pinggang si bocah. Melihat hal ini anak berambut jabrik berkata, Waduh net, si muka tengkorak marah sekali. Dia pasti mengira aku mencuri suling perak ini. Lihat, dia hendak menyerangku gunung, Gondorwo patah hati memanggil si bocah dengan nama aslinya. Jika dia meminta secara baik-baik kau boleh serahkan suling itu. Tapi jika dia memaksa secara kurang ajar jangan berikan lagi pula suling itu bukan miliknya. Tapi milik perempuan cantik yang jatuh ke tanah waktu lari dari dalam ruahut cahaya hijau berkiblat ketika pedang Cheng Choa Kiam berkelebat membabat ke arah pinggang naga kuning. Si bocah berambut jabrik ini cepat melompat mundur. Ketika Liok Ongcun memburu dia cepat melesat ke atas. Di udara membuat gerakan jungkir balik. Begitu melayang turun tertawa ha-ha-hihi tangan kanannya meneru kirimkan serangan ke kepala lawan dalam jurus naga murka menjebol bumi. Liok Ongcun berseru kaget. Bukan saja tidak menyangka lawan sanggup loloskan diri dari serangan kilatnya tadi, tapi malah mampu membalas serangan dengan satu pukulan cepat. Tidak percaya kalau anak sekecil itu bisa mempermainkannya, Liok Ongcun babatkan lengan kanan ke atas menangkis pukulan. Buk dua lengan saling beradu. Naga kuning mengeluh pendek, lentingkan tubuh ke atas dan melompat turun ke tanah. Liok Ongcun sendiri tampak meringis kesakitan. Kalau tidak cepat dia imbangi diri pasti akan jatuh terduduk di tanah. Ketika memperhatikan lengan kirinya ternyata lengan itu telah bengkak merah. Bocah setan Liok Ongcun memaki marah. Sampai di mana kehebatanmu pemuda muka tengkorak ini lalu menyerbu naga kuning dengan jurus Tianyeaute Soan atau Langit Goyang Bumi berputar. Pedang ular hijau menyentak garang laksana ular sungguhan. Udara dan tanah seperti di boncah lindu. Naga kuning merasa kepalanya jadi pening dan dua kaki bergetar goyah. Manusia sialan makin naga kuning dia cepat kerahkan tenaga dalam ke kaki dan hawa sakti ke kepala. Bersamaan dengan itu tangan kanannya ditarik ke belakang siap melepas satu pukulan tangan kosong mengandung kekuatan tenaga dalam yang bisa menumbang pohon menghancurkan batu besar. Liok Ongcun sebaliknya membentak keras dan kembali lancarkan serangan pedang. Walau maklum kekasihnya itu tidak akan mudah dijadikan sasaran pedang sakti di tangan lawan namun gondor wo patah hati melompat maju seraya berkata. Gunung, biar aku yang melayani bangsat muka tengkorak ini. Aku ingin mencoba ilmu baru kuah kamu nek. Terserahlah. Tanganmu sudah gatal rupanya. Padahal kalau gatal bagusnya dipakai mengusap-usap tubuhku saja. Hik, hik kata si bocah berambut jabrik bercanda jahil lalu melompat mundur. Gondor wo patah hati hadapi lawan bersenjata mustika dengan tangan kosong. Dua tangan dipentang ke atas. Krek, krek, sepuluh jari tangan keluarkan suara berkeretak lalu dari ujung-ujung jari mencuat kuku panjang memancarkan cahaya hitam menghidikan. Walau liok ong cun kerenyitkan kening melihat sepuluh jari tangan si nenek namun pemuda ini sama sekali tidak merasa jerih. Nenek muka setan. Kau boleh punya segala macam ilmu iblis. Kau baru tahu rasa kalau sudah kutabas dua lenganmu liok ong cun membentak keras. Pedang cengco akia meneru keras mengincar ke arah pinggang namun setengah jalan membalik dan membakar ke arah tenggorokan. Gondor wo patah hati gerakan dua tangan. Sepuluh larik sinar hitam melesat seolah berubah menjadi potongan-potongan besi. Traang, traang bunga api memercik di udara. Liok ong cun berseru kaget. Cengco akiam hampir terlepas dari genggaman. Melihat kejadian ini si pemuda jadi ciut nyalinya. Masih untung mata pedangnya tidak gompal. Selain itu dia juga ingat pada lonyo nikau yang harus dikejarnya. Dua mahluk stan. Jangan mengira aku pergi karena takut. Lain hari jika bertemu lagi aku akan menabas buntung batang leher kalian hai. Kau inginkan suling naga kuning berseru sambil langkat suling perak tinggi-tinggi. Liok ong cun tidak peduli. Dia terus lari memasuki jalan setapak di antara kelebatan semak belukar. Gondor wo patah hati jentikan lima jari tangan kanannya. Muslima larik sinar merah panas menyambar ke arah Liok ong cun. Tapi si nenek memang tidak ada niat untuk mencelakai pemuda itu. Serangannya hanya merambas dan menghanguskan semak belukar di samping kanan Liok ong cun. Itu pun sudah membuat pemuda ini seperti mau pancarkan air kencing saking kaget dan kabur lintang pukang sambil memaki panjang pendek. Hebat nek, naga kuning memuji. Ilmu kuku apimu nyaris sempurna. Apakah kau masih minta diusap? Tanya gondor wo patah hati sambil pentang sepuluh jari tangannya yang berkuku panjang hitam. Tergantung bagian mana yang mau kau usap jawab naga kuning. Bocah gatal damprat si nenek. Naga kuning tertawa cekikikan. Lalu bertanya, Nek, kau bisa menduga apa sebenarnya yang terjadi antara dua orang asing tadi? Menurutku mereka adalah sepasang kekasih yang baru saja mengerjakan hal terlarang. Kelihatannya mereka melakukan waktu masih di goa wa, jawab gondor wo patah hati. Menurutmu bagaimana si nenek balik bertanya? Naga kuning usap-usap suling perak di tangan kirinya. Dia menyeringai lalu menjawab. Yang aneh bagiku adalah sewaktu kita tak sengaja memergoki mereka di goa yang ada mayat tiga prajurit kadipaten. Lelaki muka tengkorak keluar dari goa, berteriak-teriak lalu masuk lagi ke dalam goa. Dia tidak gila. Aku punya dugaan dia tengah melakukan satu sandiwara keji. Kita menguntik mereka naik kuda sampai di rumah kayu ini. Ketika si muka tengkorak pergi, yang perempuan kabur melarikan diri. Nek, apapun yang mereka lakukan aku mengira perbuatan itu tidak dilakukan atas dasar suka sama suka. Kau menyaksikan sendiri ketika keluar goa wa pakaian perempuan muda itu tak karuan rupa, malah ada bagian yang robek. Yang perempuan mungkin baru sadar dan menyesal telah berbuat keliru sewaktu berada di rumah kayu. Itu sebabnya dia melarikan diri. Nek, bagaimana kalau sekarang kita masuk ke dalam rumah kayu? Memeriksa, si nenek besarkan mata, senyum-senyum lalu gelengkan kepala. Heh, mengapa kau tidak mau? Katanya mau mengusap aku, yang aku khawatir sampai di dalam rumah bukan aku yang mengusapmu tapi kau yang mengusap diriku. Hik, hik, hik. Kalau di dalam sana kau punya pikiran ngawur dan aku tak kuasa menampik. Hik, hik, hik. Si nenek tertawa gelap-gelap. Usilnya mulutmu kata naga kuning sambil menepuk pantat si nenek. Gondor wo patah hati terpekik lalu mengejar. Naga kuning melesat ke atas punggung salah satu dari dua ekor kuda yang sebelumnya dipergunakan oleh Liu Ongchun dan Lo Nyonikou lalu mengebrak kabur sambil tertawa panjang. Si nenek tidak tinggal diam. Dia segera melompat ke punggung kuda satunya dan memacu binatang itu ke arah perginya si bocah berambut jabrik. Gunung. Awas kau. Aku tidak akan mengusap tubuhmu. Tapi meremas teriak si nenek. Di depan sana terdengar jawaban naga kuning. Wo nek. Remasanmu pasti mantap asik. Aku suka. Hik, hik, hik puncak timur gunung gede. Seng suria belum lama menampakkan diri di ufuk timur. Hujan rintik-rintik yang mulai turun tidak mengusik kiai gede tak apa-apa mungkas. Saat itu kakek sakti tokoh sepuh rimba persilatan yang dianggap setengah dewa ini duduk bersilah di tepi telagat tiga warna. Saputan angin membuat rambut dan janggut putihnya yang panjang melambai-lambai. Sejak dua minggu lalu Seng Piai merasa kurang tenteram di tempat kediamannya di gedung batu pualam yang terletak di dasar telaga. Sekejap pun dia tidak bisa memicinkan mata, apalagi terlelap tidur. Ada hawa aneh menjalari sekujur tubuhnya. Di bagian kepala, ubun-ubun dan dua pelipis sering berdenyut. Tenggorokan, mulut dan bibir terasa kering. Di sebelah bawah sepasang kakinya kesemutan seolah hilang rasa. Selain itu sesekali tubuhnya terasa panas dingin seperti diserang demam. Yang lebih aneh, terkadang dia merasakan ada tekanan keras di pertengahan dada. Puncaknya terjadi malam tadi selagi diaduduk berzikir. Tiba-tiba bangunan batu pualam kediamannya bergetar keras. Baru sekali ini hal seperti itu terjadi. Apakah telaga diguncang gempa? Apakah bumi ini mau kiamat? Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba tolinganya menangkap suara berkerontangan. Tiada henti Seng Kiai keluar dari dalam kamar tidurnya, terhuyung-huyung melangkah masuk ke sebuah ruangan di sebelah kamar tidurnya. Di pintu ruangan langkah Seng Kiai terhenti. Ada hawa luar biasa dingin membersip keluar dari dalam ruangan yang agak keredup itu. Suara berkerontangan terdengar semakin keras. Pedang menaga suci 212, ucap Kiai Gede Tapa Pamungkas dengan bibir bergetar. Setengah menggigil orang tua ini melangkah masuk ke dalam ruangan. Di bagian tengah ruangan terdapat sebuah meja batu pualam warna biru. Di atas meja ini terletak satu peti kaca berukuran panjang 3 per 4 tombak. Di dalam peti kaca kelihatan sebilah pedang mengeluarkan cahaya putih dan memancarkan hawa dingin. Pada badan pedang terteraguratan 3 buah angka. Angka 212. Gagang pedang terbuat dari gading kuning berbentuk kepala seekor naga betina. Di dalam peti kaca senjata itu tampak bergerak-gerak tiada henti mengeluarkan suara berkerontangan disertai kepulan asap tipis. Menyaksikan kejadian itu mulut Kiai Gede Tapa Pamungkas langsung berkomat kamit. Dua tangan diulurkan menyentuh peti kaca. Terasa hawa dingin luar biasa seolah dia memegang batangan es. Pedang sakti, Seng Kiai berucap perlahan. Apapun yang terjadi tenangkan dirimu. Berlindunglah di bawah kuasa dan kasih Tuhan seru sekalian alam. Setiba-tiba pedang putih di dalam peti kaca berhenti bergerak lalu seperti seekor ular bergulung hingga menyerupai bentuk ikat pinggang. Namun pada saat yang sama Seng Kiai mengalami satu kejadian hebat. Satu kekuatan tak kelihatan menghantam dadanya. Tubuh Seng Kiai bergoncang hebat walau tidak sampai terpental atau rebah namun dada mendenyut sakit dan nafas menyesat. Ketika selempang kain putih di bagian dada disibakan, Kiai Gede Tapa Pamungkas terkejut. Di pertengahan dadanya tampak tanda merah kebiruan seolah dia baru saja dihantam satu jotosan atau tendangan keras. Kiai Gede Tapa Pamungkas bersandar ke dinding ruangan, atur jalan darah dan tenaga dalam serta alirkan hawa sakti ke bagian dada yang cedera. Ketika kakek ini mengusap bibirnya yang kering jari-jarinya menyentuh cairan hangat. Begitu diperhatikan ternyata cairan itu adalah darah yang keluar dari dalam mulutnya. Hantaman kekuatan Gede Tadi telah membuat Kiai Sakti ini terluka di dalam. Orang lain mungkin akan roboh pingsan, bahkan menemui ajal. Seng Kiai duduk di lantai. Metu dipejamkan, hati dan pikiran disatukan. Dalam hati dia berkata, Ya Tuhan, Engkau yang maha kuasa maha mengetahui. Petunjuk apakah yang tengah kau berikan padaku? Adakah aku telah berniat salah, atau mungkinkah aku telah bertindak keliru? Jika aku salah melangkah berbuat dosa mohon ampunanmu ya Allah. Namun tolong tunjukkan padaku apa arti semua ini, satu malam suntuk iai gede Tapa Pamungkas berdoa dan menunggu. Namun petunjuk yang kuasa tak kunjung datang. Dalam keadaan tubuh tak karuan rasa, letih dan panas dingin, keesokan paginya orang tua ini memutuskan keluar dari gedung batu kualam, naik ke permukaan telaga dan duduk di salah satu inggirannya. Mulai bersama dimengheningkan cipta dan rasa. Sampai saat itu hujan terus turun dan makin lebat. Sesekali kilat menyambar di susul gelegar suara guntur. Tubuh dan pakaian Seng Kiai yang tak basah dan tak tersentuh air hujan itu diam tak bergerak. Menjelang tengah hari metu yang sejak tadi terpejam tiba-tiba berkedut. Perlahan-lahan sepasang metu dibuka. Kiai Gede Tapa Pamungkas melihat banyak cahaya biru muncul di arah timur. Tak selang berapa lama melayang turun lima sosok gadis berwajah cantik. Luar biasanya mereka mampu berdiri di atas permukaan air telaga seolah berdiri di atas tanah biasa. Kawasan telaga serta-merta menjadi terang-benderang oleh cahaya biru. Gadis yang berdiri di paling depan berpakaian ketat dilapisi manik-manik putih dan merah. Bagian dada pakaian begitu rendah dan di sebelah samping ada belahan hampir mencapai inggul. Rambut hitam tebal digulung di atas kepala di sebelah depan ada sebuah mahkota kecil terbuat dari kerang merah. Gadis luar biasa cantik ini memiliki sepasang metu berwarna biru, menghias diri dengan kalung, anting serta gelang terbuat dari kerang hijau. Di kiri kanan gadis bermata biru berdiri masing-masing dua orang gadis yang tak kalah cantik, mengenakan pakaian ketat hitam dengan belahan rendah pada dada dan belahan tinggi di sebelah samping. Keempat gadis ini mengangkat tangan kanan mengembang lima jari. Dari ujung-ujung jari memancar cahaya biru. Cahaya inilah yang membuat keadaan di sekitar telaga menjadi terang-benderang. Kiai gede takpa pamungkas, mohon maafmu kalau kehadiran saya dan para pengiring mengganggu ketenteraman Kiai, si cantik bermata biru menyapa. Belum pernah seng Kiai mendengar suara perempuan sebening dan selembut suara si macu biru ini. Tamu terhormat dari manakah yang datang menyambangi deriku di tempat terpencil dan pada waktu cuaca buruk begini rupa Kiai gede takpa pamungkas bertanya. Matanya agak risih melihat dandanan lima gadis cantik. Maka dia pun berkata, jika kalian memiliki pakaian lain harap mau mengganti. Cuaca kurang baik akhir-akhir ini, udara dingin, hujan dan angin bertiup kencang. Aku khawatir kalian nanti sakit, gadis bermata biru tersenyum. Dia berpaling pada empat pengiringnya. Liama gadis ini kemudian usapkan tangan kiri masing-masing dari atas ke bawah saat itu juga pakaian yang mereka kenakan berubah menjadi jubah berlengan panjang. Menutup sempurna aurat mereka, bahkan kakit pun kini tidak kelihatan. Kiai gede takpa pamungkas lepaskan nafas lega. Terima kasih sekarang kalian boleh menerangkan siapa kalian dan ada maksud baik apa datang ke sini. Saya dan kawan-kawan diutus oleh penguasa dan pelindung laut selatan. Ah, jadi kalian ini adalah orang-orangnya Nyiroro Kidul betul Kiai. Mendengar itu Seng Kiai segera hendak bergerak bangkit untuk memberi penghormatan tapi cepat dicegah oleh si mat sebiru. Kiai, tak usah memakai peradatan segala. Kami tahu Kiai kurang sehat, Kiai gede takpa pamungkas tersenyum. Aku rasa-rasa pernah mengenalmu. Sering mendengar keberadaanmu dalam rimba persilatan. Waktu penyerbuan ke 113 lorong kematian, bukankah kau ada di sana? Tapi untuk tidak salah menduga mohon diberitahu dengan siapa aku berhadapan saat ini, si mat sebiru sebenarnya segan memberitahu siapa dirinya. Namun khawatir dianggap kurang menghormati akhirnya dia menerangkan. Kiai, saya ini ratu duyung, Kiai gede takpa pamungkas ternganga tercengang namun sesaat kemudian dia tertawa lebar. Kepala digeleng-geleng lalu diangguk-anggukan. Dalam hati orang tua ini berkata, Jadi inilah gadis paling cocok menjadi pasangan hidup cucu muridku pendekar 212 Wiro Sableng, si mat sebiru tatap wajah Kiai gede takpa pamungkas. Ah, apakah dia mendengar suara hatiku tadi membatin seng Kiai? Lalu dia berucap, Ratu duyung, ceritakan maksud kedatanganmu dan para pengiring, Kiai, kami tidak lama. Nih Roro Kidul minta kami memberitahu bahwa sesuatu yang hebat akan terjadi dalam rimba perselatan tanah Jawa jika tidak segera dilakukan pencegahan. Mohon aku dijelaskan hal apakah itu di utara kilat menyambar di susu gelegar guntur yang membuat air telaga bergoyang-goyang dan tanah di tepian telaga bergetar. Saat ini di tanah Jawa telah kedatangan seorang gadis cantik dari negeri Tiongkok. Menurut kabar dia adalah seorang padri. Dia datang membekal sebilah pedang mustika bernama Ang Leong Kiam atau pedang naga merah. Menurut penglihatan Nih Roro Kidul Konon pedang sakti itu adalah hasil perkawinan maya antara kapak naga geni 212 dan pedang menaga suci 212. Bila pedang naga merah dipergunakan untuk menyerang pemilik kapak naga geni 212 atau pedang menaga suci 212, keduanya akan mendapat celaka yang bisa merenggut jiwa. Begitu juga jika antara kapak naga geni dan pedang menaga suci sampai bersilang sengketa. Selain itu kehadiran pedang naga merah akan menimbulkan banyak bencana terutama bagi yang memilikinya, kecuali senjata itu disucikan lebih dulu oleh kiai selaku sepuhnya, kejut kiai gede tak apa mungkas bukan alang kepalang. Namun kakek sakti ini masih bisa menguasai diri walau wajahnya jelas tampak berubah. Dia lantas ingat akan apa yang terjadi dengan pedang menaga suci 212 di dalam peti kaca. Tuhan Maha Besar. Tuhan berbuat sekehendaknya, kiai gede tak apa mungkas berucap perlahan lalu menarik nafas panjang berulang kali. Ratu Duyung, aku mengucapkan terima kasih atas jerih payahmu datang ke sini untuk menyampaikan pesan. Sampaikan salam hormat dan terima kasihku pada Nyoro Kidul. Pesannya akan sangat aku perhatikan, salam kiai akan kami sampaikan. Sekarang saya dan para pengiring mohon diri, Ratu Duyung, apakah kau punya kabar tentang cucu muridku pendekar 212 Wirosa Bleng kiai gede tak apa mungkas bertanya. Ditanya mengenai seng pendekar Ratu Duyung tampak agak sedikit riku. Sejak peristiwa penyerbuan ke-113 Lorong Kematian Tempohari, saya tidak pernah bertemu dengan dia, kiai, kiai gede tak apa mungkas mengangguk. Aku mendengar kabar bahwa orang berjuluk Pangeran Matahari telah menemui ajal beberapa waktu lalu. Benarkah? Siapa yang membunuhnya? Bagaimana kejadiannya saya juga hanya mendengar kabar kiai. Tidak menyaksikan sendiri. Pangeran Matahari tewas di puncak gunung merapi dihakimi para tokoh rimba persilatan. Saya dengar dia menemui ajal secara mengerikan sekali. Saya rasa hal itu sangat pantas menjadi bagiannya. Ah, cukup lama saya sudah mengganggu kiai. Saya dan para pengiring mohon diri, kiai gede tak apa mungkas bangun dari duduk bersilanya. Ratu Duyung, jika kau berkesempatan bertemu dengan Wiro, datanglah berdua ke sini. Ada apakah kiai tanya Ratu Duyung dengan dada bergebar? Seng kiai tersenyum. Aku hanya ingin ngobrol, jawab orang tua itu. Ratu Duyung tak menjawab, hanya menganggukan kepala beberapa kali, lalu melangkah mundur sambil rundukan kepala memberi penghormatan. Tak lama setelah Ratu Duyung pergi, kiai gede tak apa mungkas menatap ke langit. Saat itu hujan telah reda. Sambil pejamkan mata orang tua ini menghitung hari. Hari ini Rabu pun menurut hitungan Jawa. Lusa hari Kamis Weij, berarti malam Jumat Kliwon, waktu yang tepat bagiku menemui kedua makhluk itu. Perkawinan Maya, kiai gede tak apa mungkas tarik nafas dalam dan geleng-gelengkan kepala. Jika semua berlangsung sesuai kewajaran seharusnya yang muncul dan terlahir adalah sebilah keris sakti mandraguna. Bukan sebilah pedang. Lalu bagaimana pedang itu bisa berada di tangan seorang paderi asing dari negeri Cina kiai gede tak apa mungkas memandang berkeliling lalu menatap ke langit. Hujan telah berhenti. Langit tampak biru cerah perlahan-lahan orang tua ini langkahkan kaki memasuki telaga, melangkah di permukaan air. Tepat di pertengahan telaga tubuhnya meluncur ke bawah dan lenyap dari pemandangan malam Jumat Kliwon. Kepulan asap berbau belerang tercium santar dan terasa hangat keluar dari dasar kawah gunung Tangkuban Prahu. Saat itu menjelang tengah malam. Udara dingin luar biasa. Sepotong batang kecil pohon cemara menancap di tanah kawah yang miring. Di ujungnya menyala api yang menjadi penerangan di tempat itu. Di sebelah kanan batang cemara yang menyala ada satu pendupaan menebar harumnya bau kemenyan, menyekat bau belerang. Di atas sebuah batu berwarna kekuningan berdiri sosok kiai gede tak apa mungkas. Tegak dengan dua tangan dirangkapkan di atas dada. Sesekali tangan kanannya diulurkan menjatuhkan potongan-potongan kemenyan ke dalam pendupaan. Janggut dan pakaiannya melambai-lambai ditiup angin. Sepasang mata menatap ke arah barat, di mana pada arah yang tidak kelihatan menjulang gunung burang-rang. Pada saat-saat tertentu dia alihkan pandangan ke arah timur, di jurus beradanya gunung Bukit Tunggul. Malam bergulir perlahan tetapi pasti. Kiai gede tak apa mungkas perhatikan gugusan bintang di langit. Dia tahu saat itu sudah melewati tengah malam. Orang tua sakti yang selalu tenang dalam menghadapi segala kejadian kali ini memperlihatkan ada bayangan rasa cemas di wajahnya yang kelemis, terlebih ketika angin bertiup kencang dan hujan rintik mulai turun. Seng Tiai perhatikan nyala api di ujung potongan kayu cemara. Kalau api itu sampai padam, maka itu adalah satu pertanda bahwa usaha yang dilakukannya saat itu akan menemui kegagalan. Dia harus menunggu 21 hari. Sementara itu dikhawatirkan bencana besar dalam merimba perselatan akan menjadi kenyataan sebagaimana yang disampaikan oleh Ratu Duyung selaku utusan Yiroro Kidul, penguasa laut selatan. Tuhan, hanya kepada Engkau aku berharap. Hanya kepada Engkau aku minta tolong, Kiyai Gedeta Papa Mungkas mengucap dalam hati. Tiba-tiba di sebelah timur, di arah puncak gunung Bukit Tunggul kelihatan cahaya putih berkilau tiada henti. Hujan rintik-kerintik serta merta sirna dan tiupan angin yang tadi begitu kencang lenyap. Kiyai Gedeta Papa Mungkas tampungkan dua tangan ke atas sambil hati mengucapkan perasaan bersyukur. Hanya sesaat kemudian setelah terjadinya kilatan cahaya putih di sebelah timur, di arah barat dari jurusan Gunung Burang Rang berkiblat pula cahaya putih agak kebiruan. Naga geni, naga suci aku melihat cahaya kalian. Aku sudah menunggu cukup lama. Harap kalian segera datang di hadapanku. Aku ingin menuntaskan semua persoalan malam ini juga, baru saja Kiyai Gedeta Papa Mungkas mengeluarkan ucapan tiba-tiba dua cahaya di arah barat dan timur melesat laksana kilat ke jurusan kawah Gunung Tangkuban Prahu. Dua cahaya itu kemudian muncul di hadapan Kiyai Gedeta Papa Mungkas dalam bentuk samar dua ekor ular besar. Perlihatkan wujud nyata kalian ucap Kiyai Gedeta Papa Mungkas pula. Des sosok samar di sebelah kanan meletup buyar lalu menyatu kembali dan membentuk wujud seekor naga jantan berwarna putih, yang tadi disebut sebagai naga geni. Di atas keningnya menempel sebuah batu permata besar berwarna merah. Binatang ini kedipkan matanya yang berwarna merah tiga kali, gelungkan tubuh bagian bawah sementara tubuh bagian atas tegak agak merunduk menatap ke arah Kiyai Gedeta Papa Mungkas. Des hal yang sama terjadi dengan sosok samar di sebelah kiri. Setelah meletup dan buyar lalu membentuk wujud seekor naga betina, memiliki permata besar berwarna hijau di atas kening. Sepasang matanya yang hijau dikedipkan tiga kali lalu gelungkan ekor, sementara tubuh sebelah atas tegak dengan kepala agak merunduk. Inilah naga betina yang dipanggil dengan nama naga suci. Setelah tatap dua makhluk dasyat yang dalam keadaan tegak bergelung begitu rupa tingginya hampir satu tombak di atas kepala Kiyai Gedeta Papa Mungkas, si orang tua berkata. Naga geni, naga suci, terima kasih kalian telah bersedia datang memenuhi panggilanku. Sebelum kita bicara harap kalian tunjukkan wujud asli kalian, dari masing-masing kepala sepasang naga keluar kepulan asap tipis yang menebar bau harum mengalahkan santarnya bau kemenyan pendupaan. Lalu ada tabir merah dan putih kebiruan membungkus naga geni dan naga suci. Sewaktu tabir itu perlahan sirna, wujud dua ekor naga berubah menjadi wujud seorang pemuda tampan dan seorang gadis berwajah cantik jelita. Si pemuda mengenakan dasar merah, rambut menjulai panjang sebahu, bertelanjang gada berbulu, memakai celana panjang hitam berkilat serta sabuk besar terbuat dari kain merah berkilat melingkar di pinggang. Dikeningnya menempel sebuah batu permata sebesar ujung jari kelingking berwarna merah berkilau. Seng gadis jelita mengenakan pakaian seperti kemen. Dikening menempel sebuah permata juga berwarna biru. Sepasang muda mudi ini menyalami Seng Tiai dan mencium tangan orang tua itu. Puluhan tahun telah berlalu. Kalian ternyata masih tetap segagah dan secantik pertama kali aku melihat kalian. Ini satu berkah yang harus kalian syukuri pada Tuhan yang maha kuasa. Mendengar ucapan, Seng pemuda Naga Geni dan si gadis Naga Suci rundukan tubuh namun tak mengeluarkan ucapan apa-apa. Setelah menatap sepasang muda mudi itu sejurus, Kiei Gede Tapa Pamungkas berkata, Naga Geni, Naga Suci, ada satu kenyataan terjadi di Rimba Perselatan. Seorang paderi dari negeri jauh datang ke Tanah Jawa membekal sedilah pedang bernama Ang Leong Tiam atau Pedang Naga Merah. Nyiroro Kidul penguasa Samudera Selatan, melalui seorang utusannya memberitahu bahwa pedang itu adalah hasil hubungan perkawinan diri kalian berdua. Aku tidak akan melanjutkan ucapanku sebelum aku mendengar terlebih dahulu apa pendapat kalian berdua, Naga Geni memandang pada Naga Suci lalu berpaling pada Kiei Gede Tapa Pamungkas. Kiei, apa yang Kiei dengar, apa yang disampaikan utusan Nyiroro Kidul memang benar adanya. Kami telah menempuh jalan keliru dalam penantian perkawinan sakral. Alam penantian yang telah berlangsung puluhan tahun itu kami akhirnya tersesat dalam alam cinta kasih yang keliru. Kami berbuat di luar kepatutan, kami melakukan dosa hingga akhirnya Naga Suci melahirkan seorang anak dalam bentuk sedilah pedang. Untuk semua yang telah kami lakukan itu kami mohon maaf kepadamu dan mohon ampun pada Tuhan. Kami bersedia untuk menerima hukuman, Kiei Gede Tapa Pamungkas tetap wajah Naga Geni sesaat lalu berpaling pada Naga Suci. Naga Suci, apakah pengakuan Naga Geni itu menjadi pengakuanmu juga benar Kiei? Saya mengaku salah. Saya rela menerima hukuman. Cuma ada satu permintaan saya. Maksud saya permintaan kami berdua, apa permintaan kalian hukuman apapun yang akan dijatuhkan jangan sampai kami dipisahkan. Kalaupun kami akan dihukum mati jasad kami berdua dalam satu liang kubur. Saat ini kami sudah sangat menderita, sengsara. Karena sejak pedang Naga Merah lahir, kami hidup terpisah, Naga Geni di gunung Bukit Tunggul. Saya di gunung Burangrang. Selain itu kami tak pernah bertemu dengan putra kami walau wujudnya hanya sebilah pedang, ucapan Naga Suci tersendat-sendat dan sepasang matanya berkaca-kaca. Kiei Gede Tapa Pamungkas terdiam, untuk beberapa lama tak bisa berkata apa-apa karena haru. Setelah menarik nafas panjang dia baru bersuara. Aku memanggil kalian bukan untuk menghukum, tapi mencari jalan bagaimana menyelamatkan dunia persilatan dari bencana yang tak pernah terduga. Seng Tiai lalu simbakan kain putih pakaiannya di bagian dada. Tanda Merah ini adalah hantaman dasyat kekuatan Gede yang keluar dari pedang Naga Merah, pedang Naga Suci atau kapak Naga Geni. Pedang yang terlahir dari hasil hubungan kalian akan menimbulkan bencana bagi siapa saja yang memilikinya serta orang-orang sekitarnya. Aku mengharap kalian berdua berusaha mencari pedang itu, mengambilnya dan menyimpannya di satu tempat yang aman. Kalian harus melakukan itu karena pedang itu adalah anak kalian berdua, Kiei, kami memang rindu pada anak kami. Namun hal itu tidak mungkin kami lakukan. Karena usia pedang belum mencapai 100 tahun, Kiei Gede Tapa Pamungkas berpaling pada Naga Geni yang barusan bicara. Maksudmu Kiei, 100 tahun dalam ukuran usia pedang sama dengan 20 tahun ukuran alam di sini. Jika ukuran tahun itu belum tercapai kami akan hangus dan menemui ajal pada saat bersentuhan dengan pedang. Kami tidak takut akan kematian karena menanggung akibat perbuatan kami. Namun itu tidak menolong karena sekalipun kami menemui ajal, pedang naga merah akan tetap ada, Kiei Gede Tapa Pamungkas tercengang dan geleng-gelengkan kepala. Rimba perselatan harus diselamatkan. Banyak korban yang bakal jatuh. Apa yang harus aku lakukan Kiei, satu-satunya jalan untuk mengamankan pedang itu adalah dengan jalan menyatukannya dengan kapak naga geni serta pedang naga suci selama 7 hari 7 malam. Dan selama waktu itu kami harus mendampingi tanpa boleh tidur barang sekejap pun. Kita perlu seseorang untuk mendapatkan pedang naga merah. Kalau aku bisa mendapatkan pedang itu, apakah kalian berdua bersedia menjadi pendamping? Tanya Kiei Gede Tapa Pamungkas pula. Kami bersedia melakukan apa saja sesuai dengan kemampuan demi menebus dosa kesalahan kami, jawab naga geni. Benar Kiei, kami sangat sayang pada putra langit. Kami bersedia menerima bencana asal dia tidak terganggu apalagi sampai menderita. Kami juga sangat berharap dan melakukan segala daya agar dia bisa berada di tangan kami. Tunggu dulu. Siapa yang kau maksudkan dengan putra langit? Tanya Kiei Gede Tapa Pamungkas. Anak kami itu Kiei. Kami memberi nama putra langit pada pedang itu, menerangkan naga suci. Ah, Kiei Gede Tapa Pamungkas terpanas sesaat lalu tersenyum. Sambil mengusap janggut putihnya dia berkata, Nama bagus. Sangat gagah kedengarannya, Kiei, ucap naga suci. Sebagai orang tuanya kami sudah sangat rindu untuk dapat bertemu lagi dengan anak kami itu. Sampai Kiei memanggil kami saat ini, kami baru tahu kalau putra langit sudah berada lagi di tanah Jawa ini. Memang sejak beberapa minggu belakangan ini saya merasa tanda-tanda tertentu. Baru tahu arti tanda-tanda itu setelah bertemu Kiei, pedang itu konon berada di tangan seorang paderi perempuan dari Tiongkok. Adalah aneh, senjata sakti mandraguna yang adalah putra kalian itu bisa berada di tangan orang asing di negeri jauh, Kiei. Ini menyangkut satu kisah lama. Semua terjadi karena telalayan kami. Selain itu kami selalu dihantui rasa takut karena telah berbuat salah. Biar saya menceritakan pada Kiei, kata naga geni pula. Sewaktu pedang baru berusia beberapa hari dan panjangnya hanya setengah jengkal, terjadi banjir bandang. Pedang tercecer di satu tempat ketika saya tengah berusaha menyelamatkan naga suci. Pedang kemudian ditemukan oleh seorang bocah bernama Bayu Murti yang tinggal di Semarang. Anak ini menganggap pedang kecil itu sebagai barang mainan. Pedang kemudian diberikan Bayu Murti sebagai tanda mecah pada seorang gadis Cina teman sepermainannya yang kemudian pulang bersama orang tuanya ke Tiongkok. Ketika kami mengetahui hal itu, gadis Cina itu telah berlayar ke Tiongkok. Kejadiannya lebih dari 12 tahun silam. Saya yakin paderi yang muncul saat ini membawa pedang naga merah adalah gadis Cina dulu itu, setelah terdiam dan merenung sejenak Piai Gede Tapa Pamungkas akhirnya berkata, Kisah luar biasa. Benar-benar luar biasa. Naga geni, naga suci, kalian sekarang boleh pergi. Bila mana pedang naga merah sudah berada di tanganku, aku akan memanggil kalian kembali di tempat ini, Cina. Kami mohon maafmu dan kami mohon diri, tunggu dulu, Piai Gede Tapa Pamungkas berkata. Ada apa? Piai tanya naga geni. Bertahun-tahun kalian memisahkan diri. Satu tinggal di timur, satu di barat. Untuk apa menyiksa diri? Kalian boleh memilih tinggal bersama di gunung Burang-Rang atau di gunung Bukit Tunggul, naga geni dan naga suci saling berpandangan. Mereka hampir tak percaya mendengar apa yang dikatakan si orang tua. Sebelumnya mereka menyangka akan mendapat dampratan bahkan hukuman. Ternyata kini Seng Kiai ingin mempersatukan mereka kembali. Kiai, kata naga geni pula. Betulkah kata Kiai itu? Kami boleh tinggal bersama suaranya tersendat karena harus sementara naga suci usap air matu yang menggelinding di pipinya. Ya, aku mengizinkan. Asal saja kalian bisa menjaga diri. Jangan sampai lahir lagi pedang ini pedang itu atau putra langit yang baru, Kiai. Saya mengucapkan banyak terima kasih, kata naga geni. Saya juga, kata naga suci pula, Kiai telah memberikan kepercayaan. Mudah-mudahan kami tidak akan berbuat keliru lagi, selanjutnya kami akan merundingkan di mana kami berdua akan tinggal. Kami akan memberitahu pada Kiai. Sekarang kami mohon diri, naga geni menyambung ucapan naga suci. Naga geni dan naga suci kemudian menyalami dan mencium tangan Kiai Gede Tapa Pamungkas. Perlahan-lahan wujud sepasang muda mudi gagah dan cantik ini berubah menjadi naga lalu melesat ke udara dan di satu arah lenyap dari pemandangan. Walau saat itu udara dingin luar biasa namun wajah dan tubuh serta pakaian Seng Piai basah olah keringat. Untuk beberapa lamanya dia kembali duduk bersilah di tepi telaga. Tubuhnya yang tadi terasa letih kini agak nyaman. Hawa panas dingin mulai berkurang. Orang tua sakti ini ingat pada peristiwa puluhan tahun silam ketika dia pertama kali menerima kapak naga geni 212 dan pedang naga suci 212 dari kakek gurunya. Seng kakek menerangkan, suatu ketika kelak, dari perkawinan antara kapak dan pedang akan lahir sebilah keris sakti mandraguna. Kenapa kini yang muncul sebilah pedang dan membawa malapetaka pula? Karena senjata itu dilahirkan dari perkawinan maya yang keliru. Kiei gede tak apa mungkas berdiri. Aku harus mencari seseorang untuk mendapatkan pedang naga merah dari tangan paderi asing itu mungkin aku harus menemui Sinto gendeng. Seng kiei tarik nafas panjang. Kemudian dia keluarkan satu siulan keras. Lalu mulut itu berucap. Kaki putih, aku membutuhkan dirimu, saat itu juga di kejauhan terdengar suara ringkikan keras. Kurang dari sekejapan mat memunculah seekor kuda hitam. Hebatnya, walau tubuh hitam namun keempat kakinya, mulai dari lutut ke bawah berwarna putih. Kuda tinggi besar ini rundukan kepala lalu menjilat tangan piei gede tak apa mungkas kiri kanan. Setelah mengusap tengkuk kuda bernama kaki putih ini, Seng kiei segera melompat naik ke punggungnya. Antar aku ke puncak utara. Menemui nenek bernama Sinto gendeng yang dulu pernah kau buat jatuh karena dia mengencingi punggungmu. Kuda hitam berkaki putih meringkit panjang seolah tertawa mendengar kata-kata Seng kiei. Dua nenek kembar rambut ke buah bermata merah untuk beberapa lama duduk berdiam diri sambil pandangi pendekar 212 Wiro Sableng yang tergeletak di lantai berdebu dalam keadaan tidak sadar diri. Saat itu menjelang pagi dan mereka berada di dalam sebuah rumah tua setengah runtuh yang telah lama ditinggal penghuninya. Hahu-hahu, nenek sebelah kanan keluarkan suara, tangan kiri menunjuk ke dada Wiro, tangan kanan ditepukan ke dada sendiri lalu dilambaikan ke arah luar bangunan. Dengan isyarat ini dia memberitahu saudara kembarnya bahwa Wiro menderita cedera di dada, dia akan memeriksa dan mengobatisi pemuda. Untuk itu dia minta saudaranya itu keluar dulu dari dalam rumah. Nenek satunya pencongkan mulut. Balas memberi isyarat yang mengatakan bahwa dia yang akan memeriksa Wiro dan saudaranya itu saja yang keluar dari situ. Yang diberi isyarat geleng-geleng kepala. Dua nenek sama-sama unjukkan tampang cemberut. Akhirnya melalui gerak isyarat keduanya menyetujui bahwa mereka berdua akan bersama-sama memeriksa dan mengobati Wiro. Maka nenek sebelah kiri mulai membuka pakaian putih seng pendekar. Temannya membantu. Begitu baju terbuka kelihatan dada yang bidang kekar. Dua mata si nenek sama-sama bersinar, mulut mereka senyum, dua tangan sama-sama mengusap. Namun ketika melihat ada tanda merah kebiruan di pertengahan dada keduanya sama-sama keluarkan suara tertahan. Hahu-hahu nenek yang satu keluarkan sebuah kantong kecil dari balik jubah kuning. Kesempatan ini dipergunakan oleh saudara kembarnya untuk menyekala lehan darah setengah mengering di sudut bibir Wiro sambil pergunakan kesempatan membelai pipi seng pendekar. Si nenek kesatunya langsung saja menepuk tangan saudara kembarnya itu. Yang ditepuk hanya mesem-mesem. Dari dalam kantong kain nenek pertama tadi mengambil dua butir obat berwarna putih. Obat dimasukkan ke dalam mulut Wiro lalu dengan dua jari tangan kiri dia menotok enggorokan pemuda itu. Saudaranya ikut menotok urat besar di beberapa bagian tubuh Wiro yaitu pangkal leher, dada dan dekat ulu hati. Hahu-hahu nenek sebelah kanan menunjuk telapak kaki Wiro. Keduanya kemudian sama-sama mengangkat kaki Wiro kiri kanan lalu telapak kaki, di bagian tumit ditekan dengan telapak tangan sambil mengerahkan tenaga dalam dan hawa sakti. Hahu-hahu dua telapak kaki keluarkan kepulan asap merah. Di saat yang sama dua kaki Wiro melejang keras hingga dua nenek kembar terjengakang. Walau kaget namun keduanya unjukkan wajah gembira. Darah mengucur kental di sudut mulut pendekar 212. Perlahan-lahan kesadarannya muncul. Wiro menggeliat sambil keluarkan suara mengerang lalu berusaha bangun. Dua nenek membantu dan menyandarkannya ke dinding rumah. Hahu-hahu Wiro tatap dua nenek kembar di depannya lalu tersenyum. Dua nenek kembar bersorak gembira. Hahu-hahu dari balik jubah dua nenek keluarkan secari kain lalu berebutan menyeka lehan darah di mulut dan gagul seng pendekar. Wiro tampak kaget dan sadar kalau dirinya terluka di dalam. Saat itu baru dia merasakan rasa sakit di dadanya. Ketika diperhatikan, dia melihat ada tanda merah kebiruan di pertengahan dada. Siapa yang menghantamku? Aku terluka di dalam. Bagaimana kejadiannya ingatan murid sento gendeng ini belum sepenuhnya pulih. Dua nenek sama-sama memberi isyarat dengan gerakan tangan sambil keluarkan suara. Hahu-hahu coba memberi keterangan. Namun melihat semua gerak isyarat itu Wiro malah jadi bingung dia coba mengingat-ingat apa yang terjadi. Aku berada di tembok timur kadipatan losari, Wiro berucap perlahan. Hahu-hahu dua nenek angguk-anggukan kepala. Wiro melintangkan jari terunjuk di atas bibir. Dua nenek mesem-mesem. Ada prajurit yang dibunuh. Namanya Jumena. Aku dituduh sebagai pembunuh. Aku diserang. Lalu muncul pada ricina itu, Hahu-hahu dua nenek unjukkan wajah marah. Tangan kanan digerak-gerakan seolah memegang senjata tajam. Nio-nio Nikou. Dia menyerangku dengan pedang memancarkan cahaya merah. Aku terpental roboh. Sebelum pingsan aku melihat padari itu juga tergeletak di tanah, Hahu-hahu dua nenek angkat tangan masing-masing, membuat gerakan menimang-nimang lalu menunjuk ke lantai rumah. Ya, ya. Aku tahu maksud kalian. Kalian menggotongku. Lalu membawa aku ke sini. Lalu mengobatiku. Kalian pasti merabar-rabar tubuhku. Dua nenek tertawa cekikikan. Terima kasih. Makin banyak hutang budi dan nyawaku pada kalian, Hahu-hahu, Dua nenek berseru sambil goyang-goyangkan tangan. Kalian bisa saja minta aku tidak memikirkan hal itu. Yang aku pikirkan justru bagaimana cara membalas semua hutang besar ini, Dua nenek tiba-tiba ulurkan wajah sambil salah satu tangan menepuk-nepuk pipi masing-masing. Wiro tertawa lebar. Begitu? Jadi dengan mencium pipi kalian, Semua hutang-priutang kalian agapin pas lunas? Geblek hau-hahu, Wiro garuk-garuk kepala. Baiklah, Aku akan mencium kalian sebagai tanda terima kasih. Tapi bagiku tetap saja aku punya hutang budi dan nyawa pada kalian. Mungkin baru bisa dianggap impas kalau aku berhasil mencari tahu siapa pembunuh kakak kembar kalian yang sepuh kembar tilu, Dua nenek tidak menyahuti. Masih tetap ulurkan wajah. Wiro tersenyum. Pertama sekali diciumnya nenek sebelah kanan. Lalu beralih mencium nenek sebelah kiri. Hahu-hahu ketika menarik kepalanya pendekar 212 Wiro Sableng terkejut. Wajah buruk 2 nenek itu telah berubah menjadi wajah cantik 2 perempuan muda berkulit putih. Rambut yang kehuah tampak hitam. Metu yang merah juga berubah hitam. Hanya pakaian mereka yang tidak berubah yaitu tetap jubah kuning. Selain itu tubuh serta pakaian 2 perempuan jelita ini menebar bau harum mewangi. Murid sento gendeng batuk-batuk, garuk-garuk kepala. Dua nenek yang kini berujud 2 perempuan muda cantik masih tak bergerak. Kepala masih terulur. Heh, mau dicium lagi tanya Wiro. Hahu-hahu 2 perempuan muda menyahuti sambil langgukan kepala berulang kali. Wiro peluk keduanya, lalu menciumi berganti-ganti berulang kali. 2 perempuan itu sesekali membalas ciuman Wiro. Sudah, sudah Wiro akhirnya lepaskan rangkulan serta hentikan ciuman. 2 perempuan muda tersipu-sipu. Baiknya kalian kembali ke wujud semula. Nanti aku bisa pusing, kalian jadi pening lalu nanti bisa-bisa ada yang bunting Wiro tertawa gelak-gelak. 2 perempuan muda cekikikan sambil tangan mereka menjalar mencubiti paha seng pendekar. Perlahan-lahan wujud mereka kembali ke bentuk semula, yakni 2 nenek berwajah seram, rambut kebuah dan bermata merah. Nah, begitu lebih baik. Jalan pikiranku jadi tidak terganggu. Ingat, walau sudah ku cium tapi aku tetap punya hutang pada kalian. Hahu-hahu Wiro menghela nafas panjang lalu berdiri. 2 nenek ikutan berdiri. Wiro memandang keluar lewat dinding rumah tua yang sudah hambruk. Ingatannya kembali pada apa yang sebelumnya dialami. Jumena, prajurit itu. Kasihan dia tewas dibunuh. Aku yakin pembunuhnya adalah orang tua bermuka merah yang menunggang kuda. Tapi, siapa dia? Mengapa membunuh prajurit tak berdosa hahuh-hahueh, kalian melihat penunggang kuda itu 2 nenek anggukan kepala. Betul dia yang membunuh prajurit kadipaten bernama Jumena 2 nenek kembali mengangguk. Lantas mengapa kalian tidak mencegah 2 nenek peragakan gaya orang menunggang kuda, lalu tangan diletakkan di kening, menunjuk-nunjuk ke atas, kemudian memegang punggu. Wiro geleng-geleng kepala. Sulit dia mengerti apa yang tengah diterangkan 2 nenek itu. Nenek di samping kiri kemudian berjongkok. Dengan jari tangannya dia membuat gambar di lantai berdebu. Ternyata gambar sehelai daun. Lalu nenek ini tempelkan tangan kanan di kening sambil tangan kiri menunjuk ke gambar daun. Wiro mengerenyit, menggaruk kepala. Daun, daun di kening, hahuh-hahu Wiro menggaruk lagi. Dua nenek kembali menunjuk ke atas lalu, dua tangan diturunkan ke bawah, menempel ke badan dan matu di pejamkan. Orang mati, ucap Wiro. Dua nenek mengangguk, hahuh-hahu aku mengerti. Daun menempel di kening orang mati. Siapa yang mati? Tunggu, aku ingat. Saudara kembar kalian. Yang sepuh kembar cilu waktu menemui ajal ada daun mengkudu di keningnya, hahuh-hahu dua nenek peragakan lagi orang menunggang kuda, menunjuk ke gambar daun lalu menepuk punggung. Orang naik kuda. Di punggung. Kenapa punggungnya dua nenek menunjuk lagi ke gambar daun di lantai rumah? Hm, orang berkuda ada daun di punggungnya, hahuh-hahu dua nenek anggukan kepala berulang kali. Daun, daun apa? Daun mengkudu dua nenek bersorak, acungkan jempol lalu mengangguk-angguk. Wiro garuk-garuk kepala. Dia coba merangkai semua keterangan dua nenek itu. Ada penunggang kuda. Yang aku lihat orangnya kakek muka merah. Membunuh prajurit bernama Jumena. Kalian berdua melihat tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena orang berkuda membawa daun pantangan, daun mengkudu di punggungnya. Jika kalian sampai tersentuh daun itu bisa celaka menemui ajal seperti yang sepuh kembar tilu. Benar begitu dua nenek mengangguk. Hahuh-hahu, ini luar biasa, kata Wiro pula. Waktu ada ledakan dan waktu prajurit Jumena dibunuh, kalian berdua belum menampakkan diri. Betul dua nenek mengangguk. Berarti kasat metu kalian berdua tidak kelihatan. Tapi kakek penunggang kuda itu tanpa melihat dia mengetahui kehadiran kalian. Itu sebabnya dia berjaga diri dengan membawa daun mengkudu, ditaruh di punggung. Jika dia tahu daun itu adalah daun pantangan bagi kalian, berarti kemungkinan dia adalah orang yang membunuh yang sepuh kembar tilu. Hahuh-hahu dua nenek keluarkan suara keras dan unjukkan wajah seram geram. Yang sepuh kembar tilu dibunuh karena ada sangkut paut dengan dadu setan. Jumena dibunuh karena dia tahu satu rahasia besar. Aku rasa kematian kedua orang ini ada kaitannya, Wiro melangkah mondar mandir. Waktu hentikan langkah dia ajukan pertanyaan. Pada ricina itu, kalau aku tidak salah ingat, waktu dia menyerangku dengan pedang merah, dia terjungkal roboh lebih dulu. Kalian tahu apa yang kemudian terjadi dengan dirinya nenek kembar di sebelah kanan membuat peragaan orang digotong dan dilarikan. Nenek satunya membuat gambar tengkorak di lantai berdebu. Jadi ada orang yang menolong dan melarikannya. Seorang bermuka tengkorak, hahuh-hahu pasti pemuda Cina bernama Liu Kongchun itu. Kalian pernah melihatnya di telaga, Wiro mengusap dadanya yang sesekali terasa sakit. Tiba-tiba saja dia teringat pada purnama. Si jelita dari latanah silam itu. Hatinya membatin, dalam keadaan genting biasanya dia muncul menampakkan diri. Mengapa sekali ini tidak? Apa dia tidak lagi berada di dekatku nenek berdua? Aku tidak akan menahanmu lama-lama di tempat ini. Kalian boleh pergi. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih atas pertolongan kalian berdua. Jika aku boleh minta tolong lagi, harap kalian mencari tahu di mana dan siapa adanya kakekmu kamerah yang membunuh Jumena. Dua nenek unjukkan wajah takut. Tidak perlu takut. Manusia itu tidak akan terus-terusan membawa daun mengkudu kemana dia pergi. Hahuh-hahu, dari dandanan dan bentuk wajahnya aku rasa dia seorang dari rimba persilatan. Aku belum pernah melihat tampang kakek itu sebelumnya, hahuh-hahu, dua nenek membuat gerakan tangan. Kalian bertanya aku mau kemana hahuh-hahu, aku akan kelosari. Menurut Jumena mulai pagi ini lukisan wajahku ditempel dan disebar di kota Kadipatan itu. Ada hadiah lima ringgit emas bagi siapa yang menangkapku hidup atau mati. Aku dituduh telah membunuh Adipati berebes. Aku mau tahu apa benar, tampangku sudah malang melintang di mana-mana. Aku jadi orang terkenal sekarang. Hahuh-hahu, lambaikan tangan. Dua nenek membalas dengan letakkan tangan kanan di atas bibir lalu dilambaikan. Keduanya melesat pergi dan lenyap dari pemandangan. Belum sekejapan dua nenek meninggalkan rumah tua, tiba-tiba terdengar ringkikan kuda di susu seruah nyaring. Anak setan. Rupanya kah sudah kehabisan gadis cantik. Sampai-sampai mengambil dua nenek-nenek pot jelek jadi gendamu wirar melengak kaget. Dia segera melompat ke halaman samping rumah tua. Di halaman samping rumah tua berdiri seekor kuda hitam berkaki putih. Di atas punggungnya duduk dengan sikap keren seorang nenek berkulit hitam, berdandan medok tebal nyaris celemongan. Pakaiannya sehelai jubah hitam selutut dan celana panjang juga berwarna hitam. Pakaian ini kelihatan bagus dan masih baru. Tangan kanan memegang satu gulungan kertas. Di balik punggung jubah tersembul sebatang tongkat kayu di leher kuda tergantung sebuah caping bambu. Si nenek pencongkan mulut kempatnya lalu menyeringai. Astaga! Kalau bukan lima tusuk konde perak yang menancap di batok kepala, pendekar 212 wirosableng hampir-hampir tidak mengenali nenek aneh ini. Apalagi setelah mengendus dalam-dalam dia tidak mencium bau pesing. Yang Sintosruwiro begitu mengenali nenek penunggang kuda berdandan medok ini bukan lain adalah gurunya. Pemuda ini cepat-cepat mendatangi Sinto gendeng, menyalami dan mencium tangannya. Nek, maaf kalau saya hampir tidak mengenalimu. Dandananmu lain sekali. Bedak putih, alis keren hitam, bibir merah mencorong, pipi diberi merah-merah. Pakaianmu kelihatannya baru. Lalu hem, wiros meningak sambil menghirup udara dalam-dalam. Kau pakai obat atau wangian apa hingga saya tidak mencium bau pesing tubuh dan pakaianmu. Plaak si nenek kemplangkan gulungan kertas di tangan kanan ke kepala muridnya. Aku berdandan macam apa, aku mau mengenakan pakaian cara apa, aku mau bau pesing atau tidak, bukan urusanmu. Enak saja kau bicara si nenek lalu sodokan ujung gulungan kertas ke dada muridnya. Tanda merah ini. Apa bekas gigitan dua nenek jelek tadi Wiro garu kepala? Dia masih berpikir-pikir apa yang terjadi dengan Eyang Sinto gendeng. Bersolek mencorong dan berpakaian rapi serta tampak begitu gembira. Kau tak bisa menjawab. Nah, bilang saja habis berbuat apa kau dengan dua nenek itu Wiro tertawa. Eyang, mereka itu sahabatku. Tanda di dada ini bekas pukulan. Mereka tadi mengobatiku mereka telah beberapa kali menyelamatkan jiwaku, si nenek menyeringai. Dia ingat tanda yang sama yang dilihatnya di dada Tiai Gede Tapa Pamungkas waktu bertemu empat hari lalu. Tapi dasar jahil, dia masih mengoda muridnya. Nah, nah, waktu diobati pasti tadi kau dirabah-rabah. Lalu kau balas merabah. Betul kan? Apa nikmatnya merabah tubuh pop? Hik, 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 Wiro ikut tertawa gelak-gelak. Si nenek ketukan lagi gulungan kertas di tangan kanan ke kepala Wiro lalu berkata. Lihat ini gulungan kertas disodorkan pada Wiro. Wiro ambil gulungan kertas lalu membukanya. Di situ terpampang lukisan kasar wajahnya disertai tulisan besar, pendekar 212 Wiro Sableng Buronan Pembunuh. Siapa yang bisa menangkap hidup atau mati mendapat hadiah lima ringgit emas? Tertanda Adipati Losari. Sedawira laga di tengah jalan aku menemui selebaran itu ditempel di sebuah pohon. Pasti banyak lagi di tempat lain, terutama di sekitar Losari. Kasihan, kepala bau apetmu dihargai cuma lima ringgit emas. Murah buah anget. Hik, 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 setelah tertawa si nenek bertanya. Siapa yang kau patenisinto gendeng pindahkan susur yang dikunyah dalam mulut dari kiri ke kanan lalu kucurkan udah merah ke tanah? Karta seminta? Adipati Brebes, menjawab pendekar 212. Gila! Dia bukan manusia sembarangan. Banyak temannya orang-orang berkepandaian tinggi saya tahu, Eyang. Tapi dia orang jahat, gendeng. Banyak orang jahat di muka bumi ini. Kenapa kowe bunuh Adipati itu tanya Sinto gendeng dengan macam mendelik? Dia hendak memperkosa seorang sahabat saya, Eyang, jawab puiro. Sahabatmu yang mana? Anggini? Bida dari angin timur. Ratu duyung atau gadis dari alam roh itu? Eh, siapa namanya? Ada dua kalau aku tidak salah bunga dan purnama, Nek, ucap puiro. Ya, ya. Apa salah satu dari mereka yang hendak diperkosa karta seminta bukan, Nek? Bukan salah satu dari mereka, ah, rupanya kau punya kekasih baru? Hik, hik, hik. Beritahu aku siapa orangnya seorang gadis Cina. Seorang paderi, jawab puiro pula. Oh ala Sinto gendeng dong akan kepala lalu tertawa panjang. Benar rupanya cerita kiai gedeta papa mungkas. Ada gadis cantik datang dari Cina. Ternyata dia telah jadi kekasih barumu. Hik, hik, cepat juga kera kerjamu, anak setan namanya Nilo Nilo Nikou. Dia bukan kekasih saya, Nek. Dulu dia sahabat. Tapi sekarang sudah jadi musuh. Tadi malam di tembok timur kadipaten dia berusaha hendak membunuh saya, dengan sebilah pedang berwarna merah. Bagaimana eh yang tahu kiai gedeta papa mungkas bercerita padaku lima hari yang lalu? Tapi saat ini aku mau dengar cerita dari mulutmu. Mulai dari kematian Adipati berebes sampai kemunculan gadis Cina yang kini kau bilang sudah jadi musuhmu itu habis berkata begitu Sinto gendeng melesat dari punggung kuda, duduk berjuntai di talang rumah yang sudah hampir roboh, mulut komat kamit mengunyah susur. Kalau saja nenek ini tidak memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi, diduduki seperti itu talang rumah pasti sudah runtuh. Memenuhi permintaan gurunya Wiroar menceritakan semua apa yang diketahui dan apa yang terjadi. Mulai dari kedatangan para tokoh silat dari Tionggoan, perihal dadu setan sampai kejadian tadi malam di mana dia hendak dibunuh oleh Nyo-Nyo Nikou dan berakhir pada pertolongan dua nenek kembar. Mulut Sinto gendeng terpencong-pencong mendengar kisah Seng Burit. Kau tahu asal usul pedang merah yang kini ada di tangan paderi Cina itu Wiro menggeleng. Kiai Gede Tapa Pamungkas mendatangi kulip puncak utara Gunung Gede. Dia bercerita banyak pedang itu konon bernama Pedang Naga Merah. Pedang itu adalah anak haram yang lahir dari perkawinan Kapak Naga Geni 212 dan Pedang Naga Suci 212. Wiro terkesiap. Garuk-garuk kepala lalu tertawa gelak-gelak. Anak setan. Jangan asal mangap. Mengapa kau ketawa? Apalah yang lucu Sinto gendeng membenetak sambil delikan matanya yang memiliki rongga dalam. Lima tusuk konde di atas kepala bergoyang-goyang. Nek, bagaimana mungkin Kapak dan Pedang Kauin lalu punya anak haram sebilah pedang anak setan? Kau tahu apa? Gusti Allah punya kuasa. Biar aku kasih pengertian padamu. Kau sendiri yang barusan cerita setiap ada orang menyerangmu dengan pedang naga merah kau dan orang itu pasti terpental. Lihat bekas hantaman di dadamu itu. Itu satu pertanda ada satu kekuatan geib hebat yang mencegah terjadinya pertumpahan darah. Mana ada pasalnya seorang anak berani membunuh ayahnya sendiri? Maksudku pedang merah itu adalah anak dan kapak di dalam tubuhmu adalah ayahnya. Jika sampai terjadi si anak membunuh ayah maka berarti kualat. Itu sebabnya ada satu kekuatan geib yang membentengi dirimu juga membentengi si penyerang. Tapi kekuatan itu begitu luar biasa hingga muncul sebagai serangan hebat yang tak bisa dielakkan oleh orang yang diserang maupun yang menyerang. Eh yang Sinto pindahkan lagi susur di dalam mulut dari kiri ke kanan. Lalu berkata, Anak setan, apa kau lupa? Kau kawin-kawinan dengan perempuan cantik bernama Nyiretno Manteli itu, anak kalian ternyata sebuah boneka kayu. Hik, hik, hik Wiro hanya bisa menyengir mendengar kata-kata sang guru. Dia merabah-rabah perut, menggosok dada. Seperti diketahui, Kiai Gedeta Papa Mungkas secara gait telah memasukkan kapak Naga Geni ke dalam tubuh Wiro, bakal serial Wiro Sableng episode Lentera Iblis, mengenai boneka kayu Nyiretno Manteli bisa dibaca kisahnya dalam serial Wiro Sableng episode Perjanjian Dengan Roh. Di alam fana ini, Sinto gendeng lanjutkan cerita. Naga Geni bisa memunculkan diri berpenampilan sebagai seorang pemuda gagah, tidak jelek seperti mu iya nek, saya memang jelek. Bau apek lagi kata Wiro sambil mensibir. Naga suci mampu muncul sebagai seorang gadis cantik. Pedang naga merah yang merupakan anak mereka, mereka beri nama Putra Langit. Menurut keterangan Naga Geni sewaktu masih kecil pedang itu pernah hilang. Ditemui seorang anak bernama Bayu Murti di Samarang lalu diberikan pada seorang anak perempuan sewaktu dia mau pulang ke China. Anak perempuan China itu pasti adalah paderi yang sekarang berada di tanah Jawa ini, Wiro Ranggut Manggut. Dia ingat Nio Nio Nikou memang pernah menceritakan tentang seorang sahabat yang tengah dicarinya. Anak bernama Bayu Murti itu yang tentunya sekarang sudah menjadi seorang pemuda sebaya Seng Padri. Nek, aku ingat sesuatu. Orang bernama Bayu Murti ini mungkin sekali adalah salah seorang kepala pasukan kerajaan timur yang namanya menjadi terkenal karena beberapa waktu yang lalu berhasil menghancurkan sarang perampok di hutan Jati Wuruk dan membunuh dedengkot pimpinannya, begitu ucap Sinto Gendeng. Dia tidak tampak tertarik pada keterangan Wiro. Lalu si nenek meneruskan. Selain itu kehadiran pedang naga merah yang bisa dianggap sebagai senjata liar, dapat menimbulkan orang malapetaka pada pemilik maupun orang sekitarnya. Buktinya paderi itu hampir diperkosa. Kau hampir dijaga Eang Sinto Gendeng kemudian menceritakan bagaimana kejadian pedang naga merah seperti yang didengarnya dari Kiai Gedeta Papa Mungkas. Aku diperintahkan Kiai untuk menemulimu. Kau ditugaskan mencari dan mengambil pedang itu dari tangan paderi Cina, Wiro menggaru kepala. Mengapa musti saya Eang apa katamu si nenek mendelik? Oh, aku tahu. Maunya kau aku yang harus mencari pedang itu. Beraninya kau memerintah diriku maafkan saya Eang. Saya tidak bermaksud begitu. Kalau Kiai dan Eang memerintahkan saya, tentu saja akan saya laksanakan. Namun saya minta waktu, maksudmu sekarang ini saya tengah menyelidiki satu perkara menyangkut dadu setan yang tadi saya ceritakan. Perkara ini berkaitan dengan paderi Cina itu. Kalau pedangnya diambil, semua urusan bisa kacau. Saya tak mungkin mendapatkan dadu setan, tidak mampu membuka rahasia yang menyelubungi kematian beberapa sahabat dan, hus. Ceritamu panjang amat. Aku tidak mau dengar semua itu. Yang aku tahu kau harus menyerahkan pedang naga merah ke tanganku paling lambat dalam tempo 30 hari 30 hari nek. Apa tidak bisa ditambah? Soalnya saya, kau kira aku tengah berdagang apa? Kau berani menawar-nawar maafkan saya Eang. Kalau pedang itu saya dapatkan, harus saya antar ke mana Wiro mengalah karena tahu tidak bakal menang dalam bicara dengan si nenek. Aku tunggu kau di puncak gunung gede. Dan kau harus datang bersama ratu duyung kening pendekar 212 jadi mengerut. Mengapa harus dengan ratu duyung nek anak setan? Kau ini banyak tanya sekali. Mana aku tahu? Itu kehendak kiai gedeta papa mungkas Wiro garuk-garuk kepala. Eh, apa jawabmu sentak si nenek? Ba, baik nek. Saya akan datang bersama ratu duyung dalam waktu paling lambat 30 hari. Dalam waktu 30 hari Wiro mengulangi ucapan gurunya. Nek, saya bermaksud menyelidik kakekmu kamerah penunggang kuda yang membunuh prajurit Jumana itu. Dia bisa jadi salah satu kunci semua perkara besar ini. Mungkin kau mengenali siapa orang itu adanya Sinto gendeng pencongkan mulut. Lalu menjawab, mana aku tahu? Monyet pantatnya juga merah. Tapi bukan pembunuh prajurit itu, kan selagi Wiro merasa penasaran mendengar ucapan gurunya itu si nenek melesat dari atas talang rumah, turun di punggung kuda hitam. Dia ambil caping bambu yang tergantung di leher kuda lalu caping dilemparkan ke arah Wiro. Anak Stan, kau sedang dicari orang. Kau perlu menutupi kepala dan wajahmu. Pakai ini terima kasih nek, ucap Wiro masih jengkel. Dia tangkap caping yang dilempar. Disangkanya sang guru akan segera pergi, ternyata nenek itu masih duduk di atas punggung kuda hitam berkaki putih, menatap ke arahnya. Eh yang Sinto, kau masih ingin mengatakan sesuatu. Ingat cerita pedang merah aku jadi ingat pada guyonan orang. Kau pernah dengar guyonan putri raja dari negeri Keling dalam herannya Wiro gelengkan kepala. Dalam hati dia berkata, ada apa dengan nenek ini? Seumur hidup baru kali ini dia bersifat aneh seperti ini. Mau bicara soal guyonan segala, anak setan, kau dengar ceritaku, kata Sinto Gendeng pula, ada seorang putri kerajaan Keling bernama Bebinaki yang tidak mau kawin-kawin. Tapi diketahui punya dua orang kekasih. Yaitu pemuda bernama Jahambut, seorang pengusaha yang punya seratus lebih kapal dagang. Pemuda lainnya seorang saudagar ratu permata kaya raya, bernama Gempur Singh. Satu ketika istana dilanda kehebohan. Seng putri diketahui berbadan dua alias hamil alias bunting, jelas bukan aku yang melakukan, nek, seletuk Wiro bergurau. Anak setan, kau tak usah bicara. Dengar saja ceritaku bentak Sinto Gendeng. Lalu dia meneruskan. Raja Bajeber dan Permaisuri Simpul Kani berusaha mencari tahu siapa yang telah membuat putri mereka melendung begitu rupa. Tak ada yang tahu. Hik, hik. Bebinaki ditanyai tidak mau mengaku walau dipaksa berulang kali. Akhirnya anak yang dikandung lahir. Seorang lelaki. Diberi nama Bajenet. Konon masing-masing dua kekasih Seng putri yaitu si Jahembut dan Gempur Singh mengaku bahwa Bajenet adalah anak mereka, merekalah ayah Seng bayi. Mereka inginkan anak itu. Istana kembali dilanda kehebohan. Bagaimana membuktikan bahwa ayah si Bajenet ini adalah Jahembut atau Gempur Singh? Wah, nek, kalau melihat nama saya kira si Gempur Singh itu yang punya pekerjaan, kata Wiro pula memotong cerita Seng guru. Setan, kau memotong ceritaku saja dari tadi kata Sinto gendeng sambil delikan mata. Kemudian dia melanjutkan. Akhirnya setelah satu tahun berlalu Raja dan Permaisuri melalui seorang juru tenung berhasil menemukan satu keel untuk mengetahui siapa sebenarnya ayah Bajenet. Jahembut dan Gempur Singh dipanggil ke istana. Di halaman berumput di belakang istana di bentang sehelai permadani besar di atas permadani diletakkan sebuah permata yaitu sebagai pelambang diri Gempur Singh. Selain permata, di atas permadani juga diletakkan mainan sebuah kapal-kapalan sebagai pelambang diri Jahembut. Bajenet yang berusia satu tahun lalu diturunkan dari gendongan, diletakkan di atas permadani. Jika anak ini lebih dulu memegang mainan kapal-kapalan, berarti Jahembutlah ayahnya. Tapi jika anak itu menyentuh permata lebih dulu, berarti Gempur Singhlah bapak anak itu. Setelah merangkak berputar-putar di atas permadani, anehnya Bajenet sama sekali tidak menaruh perhatian pada kapal-kapalan ataupun batu permata apalagi menyentuhnya. Malah tidak terduga anak ini tinggalkan permadani, merangkak di atas halaman berumput ke arah sebuah benda yang tergeletak di tanah dan ternyata adalah sebilah arit pemotong rumput. Arit itu adalah milita Jidun, pemuda yang bekerja sebagai jurutaman di istana. Berarti ayah Bajenet adalah si Tajidun itu Wiro tertawa gelak-gelak mendengar cerita Sang Guru. Wah, tajinya si Tajidun mantap juga ya, aneh. Goyonanmu bagus, aneh. Ada lagi yang lain cukup satu itu dulu. Aku harus pergi. Jagan lupa tugasmu menemukan pedang menaga merah, baik, aneh. Wiro lalu menyalami dan mencium tangan yang Sinto gendeng. Sambil menggaru kepala memperhatikan kepergian Sang Guru Wiro berkata dalam hati. Ada apa sebenarnya dengan nenek itu dia tampak sangat gembira. Berpakaian rapi bagus dan baru. Berdan dan mencorong. Hm, kalau aku hubungi riwayat kapak naga geni dan pedang menaga suci selain tiai gede tapa pamungkas hanya ada dua orang yang saling terkait. Yaitu yang sendiri dan tua gila. Eh, jangan-jangan nenek ini hendak bertemu dengan kakek itu. Kekasih di masa mudanya. Ha, ha. Pantas dia kelihatan gembira, bersolek dan berdandan seperti itu Wiro kembangkan kembali gulungan kertas yang dipegangnya. Sialan makinya dalam hati. Gulungan kertas kemudian dibanting hingga amblas masuk ke dalam tanah. Caping bambu lalu ditaruh di atas kepala. Sambil melangkah dia ingat pada Ratu Duyung. Dimana aku harus mencari gadis bermata biru itu. Terakhir sekali dia bersama si kakek setan ngompol. Tapi waktu kakek itu muncul, dia tidak ikut. Wiro hendak menggaru kepala. Namun tangannya terhalang oleh caping bambu. Pemuda ini memaki sendiri dalam hati sambil ketuk-ketuk caping di kepalanya. Tiba-tiba dia ingat sesuatu. Untung. Untung yang Sinto tadi tidak bertanya tentang kitab seribu pengobatan. Kalau dia tahu kitab itu hilang lagi pasti aku didamperatnya habis-habisan. Sial. Siapa yang tega teganya mencuri kitab itu baru saja Wiro menggerendeng. Seperti itu tiba-tiba dia mendengar suara bentakan-bentakan keras diseling tawa cekikikan. Suara itu datangnya dari arah kanan di mana terdapat sebuah bukit di aliri satu kali kecil. Baik yang membentak maupun yang tertawa dua-duanya adalah suara perempuan. Wiro segera lari ke arah bukit. Hanya sesaat setelah Wiro pergi, satu bayangan samar seorang perempuan muda berpakaian serbab putih berkelebat. Dia letakkan kembangan tangan di atas tanah, tepat di mana tadi Wiro membanting gulungan kertas. Luar biasa sekali. Gulungan kertas yang amblas di dalam tanah itu tertarik dan melesat keluar. Dengan cepat perempuan samar ambil gulungan kertas, sambil duduk di satu gundukan tanah dia membuka lalu membaca. Ah, dia dalam kesulitan. Apakah aku harus menolong? Maukah dia menerima pertolonganku perlahan-lahan bayangan samar berubah utuh? Dalam kejelasan sosoknya ternyata dia adalah bunga alias suci, gadis alam roh, salah seorang dari sekian banyak gadis yang mengasehi pendekar 212 Wiro Sableng. Wajah pucat bunga tampak sedih. Hatinya kembali berkata, Sejak kemunculan perempuan bernama-purnama itu, dia sepertinya tidak lagi memperdulikan diriku. Bagaimana aku harus berbuat? Mungkin aku harus tahu diri kalau diriku bukan pasangan yang cocok baginya. Dia insan dunia fana. Aku makhluk dari alam roh. Mungkin aku harus berlaku pasrah, bunga usut air batu yang membasai pipinya. Perlahan-lahan bangkit berdiri. Mungkin aku tidak perlu khawatir dengan purnama. Namun apakah Wiro sadar akan bahaya yang mengancam yang datang daripada ricina itu? Seandainya aku datang menemuinya, menceritakan semua duga dan firasatku. Apakah dia mau mempercayai bunga gelengkan kepala? Setelah menghela nafas dalam akhirnya bunga campakan ke tanah kertas yang dipegangnya lalu tinggalkan tempat itu. Pemandangan dari lanting bukit batu itu indah sekali. Di timur membentang pedataran berumput ditumbuhi berbagai macam berbungaan. Di sebelah utara menjulang gunung biru. Di kaki gunung terbentang hamparan sawah dibelah oleh sebuah sungai yang siang itu tampak berkilau oleh saputan cahaya seng surya. Ke arah barat membentang teluk losari dengan air laut yang kelihatan berwarna kehijau-hijauan. Di satu bagian datar lanting bukit batu yang terletak di kawasan selatan, dua orang duduk bersila berhadap-hadapan sementara angin sejuk bertiup perlahan. Beberapa langkah di belakang mereka terdapat sebuah mulut guanglah berbentuk segi empat. Yang duduk di sebelah kanan seorang pemuda berwajah tampan berkulit putih, berambut lebat ikal dan hitam, mengenakan baju dan celana abu-abu. Dia adalah Jatilandak, pemuda dari Latana Silam, negeri 1200 tahun lalu. Berkat petunjuk dalam kitab Seribu Pengobatan, pemuda yang dulu tubuhnya berwarna kuning pekat serta ditumbuhi duri-duri panjang dan tajam itu kini telah mengalami kesembuhan. Keadaannya tidak beda dengan pemuda biasa. Perempuan muda cantik jelita berpakaian biru yang duduk di hadapan Jatilandak saat itu adalah Luhmintari, yang bukan lain ibu Jatilandak sendiri yang oleh Wiro kemudian diberi nama-purnama. Seng ibu inilah yang telah menyembuhkan penyakit serta keadaan tubuh puterannya berdasarkan care pengobatan dalam kitab Seribu Pengobatan. Mereka sangat bersyukur dan merasa berhutang budi besar pada pendekar 212 Wiro Sableng yang telah sudi meminjamkan kitab tersebut. Saat itu ibu dan anak ini tengah berbincang-bincang membicarakan beberapa hal penting. Ibu, saya sudah menyelidik. Rasanya tidak ada kemungkinan bagi kita dan para kerabat lainnya bisa kembali ke negeri Latana Silam, Ke alam 1200 tahun silam, Luhmintari terdiam sesaat lalu berucap perlahan. Agaknya Latana Silam hanya akan tinggal sebagai kenangan. Yang penting sekarang adalah kita bisa hidup kerasan di Tanah Jawa ini. Lihat tempat ini. Sejuk nyaman. Pemandangan indah sekali dan ada sebuah goa yang bagus untuk ditempati, Walaupunnya putra seusia Jatilandak namun keadaan Luhmintari tidak beda seperti seorang gadis remaja. Anakku, sejak berpisah di kaki gunung merapi dengan gadis bernama Bida dari Angin Timur itu, apakah kau pernah bertemu lagi dengan dia Jatilandak menggeleng? Kami hanya sempat berbuat janji. Akan bertemu lagi di air terjun batuk putih tepat pada satu suro. Sampai saat ini aku belum tahu di mana letak air terjun itu dan kapan Sabtu suro itu, Luhmintari tertawa. Kau banyak teman. Kau bisa menanyakan pada mereka, Ibu, menurutmu bagaimanakah gadis itu maksudmu Luhmintari balik bertanya pada putranya. Ah, seharusnya aku tak perlu bertanya. Kau telah jatuh hati pada si rambut pirang itu, wajah Jatilandak menjadi merah. Sudah, kau tak perlu menjawab. Jawabannya sudah kulihat di wajahmu yang merah. Menurutku dia baik-baik saja. Cantik luar biasa. Kalau kau memang bisa mendapatkannya mengapa tidak? Namun, namun apa ibu tanya Jatilandak. Turut cerita yang aku dengar gadis itu sejak lama menyukai pendekar 212 Wiro Sableng, waktu menyebut nama Seng Pendekar Wajah Luhmintari tampak berseri dan sepasang matanya berdinar cerah. Namun sesaat kemudian ada bayangan lain yang merupakan satu ganjalan. Yang aku dengar memang begitu. Namun kabarnya sahabatku pendekar 212 itu seperti tidak menyambuti perhatian bida dari angin timur, dari mana kau tahu tanya Luhmintari dengan pandangan matlah, tak berkesit. Jatilandak hanya tersenyum dan angkat bau. Tidak ada salahnya kau mendekati gadis itu. Tapi hati-hati dan tahu dirilah. Kita ini bukan orang-orang yang berasal dari negeri ini. Mereka semua tahu. Di depan kita mereka semua bersikap baik. Tapi di lubuk hati mereka mana mungkin kita menyelami. Bisa saja mereka menganggap tingkatan kita berada di bawah mereka. Selain itu bida dari angin timur tahu keadaan dirimu sebelumnya. Ini bisa merupakan ganjalan. Kita hanya bisa berharap mudah-mudahan saja mereka memang tulus semua. Ibu, 2 hari aku gak ada di sini bersamamu. Aku sering melihat ibu lebih banyak melamun. Apakah ibu merasa kesepian atau tengah memikirkan sesuatu Luhmintari menghela nafas dalam? Memang banyak yang menjadi pikiran dalam benaku, memikirkan seseorang perempuan cantik dari latanah silam. Tak menjawab. Ibu tak mau berterus terang padaku. Ada sesuatu yang aku risaukan. Kalau ibu mau mengatakan mungkin aku bisa membantu, kata Jatilandak pula. Luhmintari kembali menghela nafas dalam. Lalu berkata, Sejak beberapa waktu belakangan ini ada satu makhluk yang selalu mengikuti diriku. Dia muncul secara tiba-tiba. Terkadang dia berbuat jahil dan mengucapkan kata-kata kotor. Terkadang dia seolah mampu mengacaukan jalan pikiranku, Ibu tahu siapa orangnya jika dia memang orang dari negeri ini, sudah sejak lama dapat aku ketahui. Namun ternyata aku mengalami kesulitan menjajagi. Hal ini memberi pertanda bahwa makhluk itu berasal dari negeri latanah silam. Pernah satu kali aku menyidik dengan ilmu penciuman nafas sepanjang badan. Dari baunya aku tahu dia memang berasal dari negeri leluhur kita. Nah, jahatnya, dia tidak mau menampakkan diri. Pengecut. Aku tidak tahu sakit hati apa yang ada pada dirinya hingga dia berlaku jahil padaku. Makhluk itu, laki-laki atau perempuan tanya Jatilandak. Perempuan, jawab teluh mintari. Jatilandak berpikir dan berusaha mengingat-ingat. Setahuku ada seorang makhluk yang disebut gadis dari alam roh. Namanya Bunga. Aku mengenalnya ketika kami bersama-sama menumpas komplotan yang bermarkas di 113 lorong kematian. Dari pembicaraan para sahabat aku ketahui bahwa gadis alam roh itu adalah kekasih pendekar 212. Jangan-jangan dia yang selama ini menjahilimu. Aku tak berani berburuk sangka, jawab luh mintari alias purnama. Namun aku menyaksikan. Karena jika dia memang makhluk alam roh dari dunia di sini, aku pasti bisa melihat bahkan mencetalnya. Tapi makhluk yang sering mengikutiku ini sulit untuk dilihat. Pertanda dia bukan dari alam sini. Aku sudah yakin dia berasal dari negeri Latanah Silam, biar ibu merasa aman aku akan mendampingi ibu sampai beberapa lama. Sampai kita bisa mengetahui siapa adanya makhluk itu. Aku bersumpah untuk menghabisinya jika dia sampai mencelakai ibu, terima kasih kau mau berbuat begitu. Tapi ibu tidak merasa takut. Hanya agak terganggu. Tidak tahu apa maunya makhluk itu, selain makhluk jahil itu, apakah ada hal lain yang menjadi pikiran ibu tanya Jatilanda pula. Aku merasa perlu berterus terang padamu mengenai satu hal, Jatilanda tatap wajah ibunya. Coba menerka apa yang hendak dikatakan Luh Mintari. Sejak pertama kali bertemu di negeri ini dengan pemuda bernama Wiro itu, ibu merasa seolah-olah Luh Mintari tidak bisa meneruskan ucapannya. Jatilanda pegang tangan Luh Mintari. Ibu menyukai pemuda itu Seng Putra langsung menduga. Lebih dari menyukai, jawab Seng Ibu polos. Ibu mengasihinya? Mencintainya Luh Mintari menatap ke arah laut hijau di kejauhan lalu perlahan anggukan kepala. Jatilanda terdiam untuk beberapa juru selamanya. Ibu tahu, mencintai pendekar itu akan banyak kendala dan ganjalan yang akan ibu hadapi yang paling berat. Karena begitu banyak gadis cantik menyukainya, aku tahu-tahu hal itu. Namun apakah Wiro menyukai, maksudku mengasihi mereka apakah Wiro mengetahui kalau ibu mencintainya walau sehari-hari dia kelihatan bersikap aneh, terkadang lugu, sering berlaku konyol bahkan kurang ajar. Namun ibu tahu dia seorang yang punya perasaan dalam. Ibu yakin dia tahu kalau ibu menyukainya. Cuma, entahlah. Rasanya seperti ibu dia juga punya banyak kendala, Luh Mintari menatap ke langit, Jatilandak, Seng Surya sudah tinggi. Ibu harus pergi dulu. Apakah kau akan tetap di sini sampai ibu kembali kalau ibu tak mau ditemani aku ingin pergi mencari bida dari angin timur. Aku tak bisa menunggu sampai hari yang disebut Sabtu Suruh itu, kalau begitu, baiknya kita berangkat sekarang saja. Di kaki bukit kita berpisah, ibu dan anak lalu tinggalkan bukit batu. Di kaki bukit batu Jatilandak pergi ke arah timur sedang Luh Mintari menuju ke utara. Setelah berjalan seorang diri cukup jauh, Luh Mintari merasa ada saputan angin dingin di kuduhnya. Hem, mahluk jahil kurang ajar itu muncul lagi. Sekali ini agaknya aku harus menghajarnya. Biar dia tahu rasa di kejauhan Luh Mintari melihat ada sebuah bukit. Dia segera lari ke arah bukit. Turut penciumannya serta pendengaran halus tajam yang dimilikinya dia tahu kalau mahluk tadi masih terus mengikuti. Begitu sampai di puncak bukit, Luh Mintari hentikan langkah bertolak pinggang lalu keluarkan ucapan keras. Banyak mahluk dan manusia pengecut di muka bumi ini. Tapi terus-terusan menjadi pengecut adalah hal memalukan. Mengapa kau tidak berani unjukkan diri? Apa maumu sebenarnya ucapan keras Luh Mintari disambut oleh suara gelak tawa perempuan? Mahluk bernama Luh Mintari yang konon kini bernama Purnama. Hik, hik. Kau tidak layak melihat wujudku ibu jatilandak ini terkesiap. Dalam hati dia berkata, hanya orang-orang latanah silam yang tahu nama asliku. Semakin kuat keyakinanku kalau mahluk jail ini benar-benar berasal dari latanah silam sombong sekali. Atau memang benar-benar pengecut kau boleh memaki dari pagi sampai malam. Aku tidak akan melayani permintaanmu dasar pengecut. Mengapa aku tidak layak melihat wujudmu? Takut ketahuan siapa diri buruk dan busuk Luh Mintari mengecek. Hik, hik. Karena aku masih perawan gadis asli. Sedang kau perempuan yang pernah kawin dan melahirkan. Kau hanya gadis jejadian paras cantik Luh Mintari alias Purnama Bersemu Merah. Mahluk pengecut. Wujudmu pasti buruk. Aku masih tetap seorang gadis walau sudah menikah. Itu hukum dan kenyataan di latanah silam. Kau sendiri apa pernah menikah? Tampangmu pasti buruk. Buktinya tidak ada pemuda di latanah silam yang suka padamu kau boleh sombong dengan kegadisanmu. Tapi kau lupa kau bukan lain hanya seorang perawan tua. Aku tahu sekarang. Kau terpesat ke negeri ini karena ingin mencari laki. Tapi tidak ada yang mau. Itu sebabnya kau jadi gadis datal, dengki mengganggu ku sambil bicara Luh Mintari kerahkan hawa sakti kemetu serta perdayakan ilmu nafas sepanjang badan. Dia berusaha untuk melihat siapa adanya makhluk di hadapannya itu. Namun dia hanya melihat bayangan sangat samar. Seorang perempuan berpakaian putih, berambut panjang hitam tergerai lepas. Terdengar suara orang meludah lalu teriakan marah. Makhluk samar goyangkan kepala. Wut rambut hitam melesat, memapas tak ubah sedanas pedang tajam. Luh Mintari cepat melompat mundur. Pohon kecil di sampingnya terbabat buntung dan kepulkan asap. Makhluk jahat pengecut. Bukankah saja yang bisa menyerang teriak Luh Mintari lalu goyangkan dua bahunya. Saat itu juga dari tubuhnya memancar keluar cahaya biru bergemerlap. Makhluk samar merasa ada satu kekuatan dasyat menerjang ke arahnya. Dia coba bertahan sambil dorongkan dua tangan. Boom. Boom dua ledakan dasyat menggelegar di puncak bukit. Makhluk samar menjerit keras, sosok gaibnya terpental ke bawah bukit namun secepat kilat dia melesat kembali ke arah lawan. Luh Mintari sendiri saat itu jatuh berlutut di tanah, wajah seputih kertas dan rambutnya yang tadi tergulung kini terlepas panjang menjelah pinggang. Luh Mintari. Perempuan tolol pemimpi di siang bolong. Tidak tahu, malu. Kau tidak akan pernah mendapatkan pemuda itu. Kau tak akan pernah kawin untuk kedua kali. Yang menjadi nasibmu adalah kematian untuk kedua kali. Terima ajarmu dua kilatan cahaya pulih berkiblat di kuncik bukit. Bersamaan dengan itu terdengar suara menggelegar. Langit laksana mau runtuh, bukit seperti hendak terbongkar. Luh Mintari berteriak lentang. Cahaya biru bergulung keluar dari tubuhnya menyambut hantaman dua kilatan cahaya putih. Untuk beberapa lama di puncak bukit itu terlihat satu pemandangan luar biasa. Gulungan cahaya biru saling dorong-mendorong dengan dua cahaya putih. Nyala api memercik mengerikan. Dua kaki Luh Mintari bergetar dan perlahan-lahan terdorong ke belakang. Gadis darilah tanah silam ini lipat gandakan tenaga dalam. Namun hek. Darah menyembur dari mulutnya. Makhluk samar tertawa panjang. Luh Mintari. Kematianmu sudah di depan mace dua larik cahaya putih memancar terang. Sementara cahaya biru yang keluar dari tubuh Luh Mintari berubah redup. Sesaat lagi tubuh Luh Mintari akan terpental hancur. Luluh tiba-tiba berkelebat seorang berpakaian putih mengenakan cating bambu. Luh Mintari kemudian mendengar suara seseorang berkata. Di saat yang sama dia merasa ada dua telapak tangan hangat menempel di punggungnya. Purnama, kerahkan tenagamu. Kita serang bersama-sama wiraucap Luh Mintari alias Purnama. Mengenali suara itu, Luh Mintari seolah mendapat satu kekuatan luar biasa. Begitu dia merasa ada hawa hangat memasuki tubuhnya lewat punggung yang menandakan ada aliran tenaga dalam luar biasa hebat membantunya. Gadis dari negeri 1200 tahun silam ini goyangkan bahu lalu pukulkan dua tangan. Satu mengarah lurus ke depan, satunya ke udara. Belaar. Belaar bukit laksana dihantam halilintar. Daun-daun pepohonan meranggas gugur dan jatuh ke tanah dalam keadaan hangus kehitaman. Belasan lobang tampak terkuat di tanah bukit. Di udara yang mendadak redup terdengar jeritam perempuan. Lalu kutuk serapah, Luh Mintari. Kau tak akan pemah bisa mengalahkanku. Aku akan selalu menghantuimu kemana kau pergi. Kau tak akan pernah mendapatkan pemuda itu. Tidak aku Luh Mintari balikan tubuh. Si cantik ini tenggelam dalam pelukan hangat pendekar 212 Wiro Sableng. Darah yang mengucur di bibirnya membasai baju putih seng pendekar. Dia batuk-batuk beberapa kali. Suaranya agak tersendat ketika menyebut nama pemuda itu. Wiro. Kau mengenakan caping. Wiro mendudukan gadis itu di tanah sementara udara perlahan mulai cerah. Setelah menyuka darah di dagu purnama Wiro membuka caping lalu bertanya. Apalah yang terjadi? Aku lihat kau berkelahi seperti orang kesurupan. Aku tidak melihat lawanmu. Aku coba melihat dengan ilmu menembus pandang. Tapi tidak berhasil. Tadi aku hanya sempat mendengar teriakannya. Wiro, aku juga tidak tahu pasti siapa mahluk itu. Dia sejak lama mengikuti diriku tapi tak pernah berani unjukkan diri. Pasti mahluk dari alam gaib. Ya, darilah tanah silam, kata Luh Mintari. Kau tidak bisa mengenali sulit. Terlalu samar. Tadi aku sempat melihat bayangan sosok seorang perempuan pakaian putih berambut hitam panjang. Kau kenal bunga tanya Wiro. Aku pernah melihatnya. Tapi aku yakin bukan dia mahluknya. Karena tadi setelah kita hantam bersama wujudnya sempat kulihat sekilas berubah seperti sosok seorang nenek tua. Tapi sangat samar. Tak bisa ku kenali. Wiro, aku senang kau datang. Aku bahagia kau mau menolong. Wiro, bajumu kotor oleh darahku. Pendekar 212 tersenyum. Merangkul hangat Luh Mintari lalu bertanya. Makhluk itu tadi keluarkan ucapan bahwa kau tidak akan pernah mendapatkan pemuda itu. Pemuda siapa maksudnya Purnama suruhkan wajah cantiknya di dada pendekar Wiro Sableng. Dia hanya bisa menggeleng perlahan. Namun dalam hati dia berkata. Kau tahu siapa adanya pemuda itu Wiro. Kau tahu aku tengah memeluknya erat-erat saat ini, Purnama. Makhluk tadi mungkin memendam satu kemarahan. Mungkin kau mengasihi seorang pemuda yang juga dikasihinya. Dan dia merasa kau telah merebut kekasihnya itu, Purnama terdiam. Namun hatinya tak tahan lagi. Sudah saatnya dia harus berterus terang. Wiro, memang itu agaknya yang kejadian. Kau tahu, kaulah pemuda yang jadi rebutan itu. Apakah selama ini kau tidak menyadari kalau aku, Purnama tidak sanggup meneruskan ucapannya. Desah tangis memutus kata-katanya. Murid sentuh gendeng sendiri saat itu masih merangkul tubuh Purnama dengan tangan kanan sementara tangan kiri menggaru kepala. Purnama, bisik pendekar 212, kita baru beberapa kali bertemu. Bagaimana mungkin? Ah, aku mengerti. Kau telah beberapa kali menolongku. Menyelamatkan jiwaku, barusan kau telah melakukan hal yang sama, kata Purnama pula. Wiro belai rambut panjang hitam dan harum si gadis. Lalu berkata, Purnama, kau masih ingat paderi Cina bernama Nyo Nyo Niko itu Purnama angkat kepalanya dari dada Wiro, menatap wajah si pemuda sejurus. Ada apa dengan paderi itu Wiro melihat ada bayangan rasa cemburu di wajah cantik jelita itu. Sambil memegang dagu Purnama ini dia berkata, paderi itu membekal sebilah pedang bernama Ang Leong Tiam atau Pedang Naga Merah. Aku mendapat tugas dari guruku Yang Sinto Gendeng untuk mengambil senjata mustika itu, mengapa pedang itu sebenarnya bukan milik Nyo Nyo Niko, tapi milik para sepuh halam Gep Rimba Persilatan Tanah Jawa. Aku tidak mengerti, Wiro lalu menceritakan riwayat pedang Naga Merah yang oleh Naga Geni dan Naga Suci diberi nama Putra Langit kisah luar biasa, kata Purnama begitu Wiro mengakhiri penuturannya. Rasanya tidak akan mudah bagimu untuk mendapatkan pedang itu. Paderi itu tidak akan menyerahkan pedang begitu saja. Pedang itu sama dengan nyawanya, aku tahu kesulitan itu. Tapi aku menerima tugas yang Sinto yang harus dilaksanakan. Apapun yang terjadi, tugasmu bertambah berat. Karena bukankah sampai saat ini belum ketahuan di mana beradanya kitab seribu pengobatan? Belum diketahui siapa pencurinya pendekar 212 garuk-garuk kepala, kepalaku cuma satu, tangan hanya dua. Bagaimana aku harus melaksanakan semua ini Purnama tersenyum? Kepalamu memang satu, tangan cuma dua. Tapi otakmu ada seribu. Kau punya banyak akal, Wiro tertawa gelak-gelak lalu memegang bahu Purnama dan berbisik. Kau mau ikut mencari paderi Cina itu wajah Purnama berseri-seri. Wiro aku pernah bilang selama kau tidak menolak aku akan pergi kemana kau pergi. Lagi pula lenyapnya kitab seribu pengobatan itu sebagian adalah tanggung jawab kelalaian ku. Kau tahu di mana mencari paderi itu dia pernah bercerita tentang seorang sahabat di masa kecil. Tinggal di Semarang. Cerita itu juga aku dengar dari yang Sinto. Sahabat kecil yang sekarang tentunya sudah jadi pemuda itu bernama Bayu Murti, salah seorang dari empat kepala pengawal Kerajaan Timur, kalau begitu kita pergi ke Semarang, tidak perlu. Aku mendengar kabar Bayu Murti telah diangkat menjadi adipati Brebes, mengganti karta Suminta, berarti kita menyelidik ke Brebes, kata Purnama pula. Wiro mengangguk. Tiba-tiba di lareng bukit sebelah timur ada kilatan cahaya merah. Mula-mula hanya berupa titik, kemudian melesat ke arah mereka makin besar dan makin besar. Wiro cepat menarik pinggang Purnama. Keduanya jatuhkan diri di tanah lalu bergulingan ke arah hereng bukit sebelah barat. Belum puncak bukit laksana ditebas pedang raksasa. Bagian atas gundul berhamburan ke udara. Wiro dan Purnama sama lepaskan nafas lega. Keduanya bersihkan tanah yang mengotori tubuh dan pakaian. Pasti makhluk perempuan kurang ajar itu kata Purnama, dia tak berani mendekat. Mengirimkan serangan dari jauh. Pengecut kita harus berhati-hati. Kita berdua jadi incarannya, kata Wiro pula lalu meletakkan caping di kepalanya. Baru sekali ini aku lihat kau memakai caping. Takut kepanasan Adipati Losari membuat selebaran menangkap diriku hidup atau mati. Imbalannya lima ringgit emas. Aku terpaksa harus menutupi sebagian wajah jelekku, jawab Wiro pula. Wiro, kau ingin aku bersamamu seperti wujudku saat ini. Atau sembunyi kembali di alam gettanya Purnama. Hem aku rasa aku lebih suka melihat wajahmu, begitu Wiro mengangguk. Des saat itu juga wujud Purnama berubah. Tubuhnya lenyap. Yang kelihatan hanya bagian kepala, melayang di samping Wiro. Purnama, apa-apaan ini wajah jelipa itu tertawa. Tadi kau bilang lebih suka melihat wajahku. Nah sesuai ucapanmu tubuhku mulai dari leher sampai ke kaki aku sembunyikan, Wiro tertawa gelap-gelap. Dicubitnya pipi merah Purnama hingga gadis ini terpekik. Maksudku aku suka melihat wajah dan tubuhmu yang utuh. Kalau sepotong-sepotong seperti ini orang yang melihat bisa heboh Purnama tertawa lagi. Des tubuhnya kembali utuh mulai dari kepala sampai ke kaki. Nah, begini tanya Purnama sambil berdiri bertolak pinggang dan membalikan tubuh beberapa kali. Wiro tersenyum. Ya, seperti itu. Tapi tunggu. Harus aku periksa dulu. Jangan-jangan tubuhmu hanya angin melompong. Wiro lalu lurkan dua tangan memegang kepala, turun memegang pipi. Tidak, kepalamu bukan angin. Dua tangan Wiro turun lagi ke bawah, memegang pundak. Ketika dua tangan itu turun hendak merabah dada, padahal Wiro cuma pura-pura. Purnama langasung mencubit perut pendekar 212 hingga pemuda ini melintir terbungku kesakitan. Purnama tertawa gelak-gelak lalu tarik tangan Wiro Bayu Murti, Adipati berebes pengganti kartu suminta yang baru saja mengadakan perjalanan jauh, memasuki gedung Kadipatan dengan sekujur badan teasa letih. Di ruang tengah gedung dia membasahi muka dengan air pancuran kecil di samping kolam yang baru dibuat. Sambil mengeringkan wajahnya dengan sehelai sapu tangan Bayu Murti masuk ke dalam kamar, langsung merebahkan diri di atas ranjang. Raden, apakah saya boleh menyalakan lampu minyak dalam kamar? Katanya seorang pelayan yang berdiri di ambang pintu. Tidak usah. Tutup saja pintunya. Sisakan sedikit celah agar cahaya dari luar masuk, pelayan melakukan apa yang dikatakan Bayu Murti lalu pergi. Hampir-hampir tertidur, tiba-tiba Adipati ini menyadari bahwa dia tidak sendirian di dalam kamar itu. Cepat Bayu Murti bergerak bangun memandang seputar kamar. Ternyata benar. Di salah satu sudut ruangan yakni di ujung kiri ranjang ada sebuah kursi kayu. Di atas kursi duduk seorang yang meskipun gelap masih dapat dikenali bahwa dia adalah perempuan. Apalagi ada aroma bau wangian keluar dari tubuh dan pakaiannya. Siapa Bayu Murti bertanya? Suaranya datar tanda dia dapat menguasai diri dalam keterkejutan. Namun tangannya langsung mencekal gagang sebilah keris yang terselip diinggang. Nyalakan lampu. Kau akan melihat siapa diriku. Perempuan di atas kursi menjawab. Suaranya halus dan merdu. Bayu Murti segera menyalakan sebuah lampu minyak yang terletak di atas meja batu pualam di dinding kiri kamar. Begitu keadaan menjadi terang Bayu Murti melihat yang duduk di atas kursi adalah seorang perempuan mengenakan pakaian biru, rambut hitam dilepas bagus namun wajahnya tertutup sehelai kain biru. Di pangkuannya melintang sebilah pedang bersarung perak berlapis semas. Luar biasa. Seorang perempuan bercadar mampu masuk ke dalam gedung kadipaten, menembus kamar tidurku tanpa seorang penjaga pun mengetahui perempuan yang duduk di kursi tertawa perlahan. Kau tak mengenali diriku. Kau tidak mengenali suaraku. Tidak heran. Berapa tahun kita tak pernah bertemu. Lebih dari 12 tahun, tunggu, sebelum kau meneruskan bicara, harap buka cadar biru penutup wajahmu. Aku harus tahu dulu siapa kau Bayu Murti, apa kau tidak ingin melakukannya sendiri? Seperti sewaktu kita masih kecil, bermain bersama teman-teman. Kau jadi penjahat, aku jadi putri culikan, adi pati berebes itu tertegun seketika. Lalu dia melangkah mendekat perempuan itu. Tangan kiri melepas cadar biru sementara tangan kanan masih tetap memegang hulu keris di pinggang. Bayu Murti melihat satu wajah cantik sekali, berkulit putih, bermata bening bagus, hidung kecil mancung, bibir merah menyeruak senyum. Kau bisa mengingat siapa aku sekarang Bayu Murti letakkan kain biru penutup wajah di tepi tempat tidur. Dia coba mengingat-ingat tapi tidak berhasil. Lalu dia gelengkan kepala. 12 tahun silam. Kau memberikan sebuah kenang-kenangan padaku. Sebuah pedang kecil. Menyerupai mainan. Panjang sejengkal. Kau ingat sekarang sepasang alis metal, tebal Bayu Murti naik ke atas. Dua metal menatap tak berkesip. Tiba-tiba mulutnya berseru. Leonio. Sulit aku percaya kalau ini benar-benar kau Bayu Murti melangkah maju. Dua tangan diulurkan hendak memeluk tapi tak jadi. Dua tangan ditarik kembali. Perempuan cantik di atas kursi letakkan pedang di meja di samping kursi lalu berdiri. Kini dia justru yang ulurkan tangan merangkul lelaki muda itu. Pelukannya erat hangat dan lama. Darah Bayu Murti jadi bergelora. Dia membalas pelukan itu lebih kencang dan lebih hangat. 12 tahun berpisah, aku tidak pernah melupakanmu. Disik si cantik yang bukan lain adalah Tiang Loniko, padari perempuan dari Tionggoan. Tampaknya dia tidak akan cepat-cepat melepaskan pelukannya. Leonio, aku juga selalu ingat dirimu. Namun sejak kau pergi sama sekali tidak ada kabar. Tau-tau saat ini kau muncul seolah didadari yang turun dari langitah, kau memang didadari. Sejak kecil dulu aku sering memanggilmu bidadari. Ingat Lonio tersenyum, anggukan kepala berulang kali. Bagaimana ceritanya kau tiba-tiba muncul dan tahu aku di sini aku akan cerita. Mengenai dirimu, kabar seperti angin. Menebar cepat. Ketika pertama kali aku menginjakan kaki di Losari, aku menyelidik dan tahu kalau kau telah menjadi seorang kepala pasukan di Kerajaan Timur. Kemudian aku menyerap kabar baru bahwa kau telah diangkat menjadi adipati di kota ini, menggantikan adipati lama yang tewas dibunuh. Perlahan-lahan Lonio lepaskan pelukannya. Ada satu hal yang perlu aku beritahu. Kau mungkin tidak percaya, Lonio melangkah ke meja kecil untuk mengambil pedang. Senjata ini dicabut dari sarung hingga kamar itu menjadi terang oleh kilauan cahaya merah. Senjata luar biasa ucap Bayu Murti kagum. Pedang ini adalah pedang kecil yang dulu kau berikan padaku sebagai hadiah. Waktu aku dan orang tuaku kembali ke Tiongkok, apa tentu saja Bayu Murti tidak bisa percaya. Kau tidak percaya, aku juga tidak kau akan percaya kalau tidak melihat sendiri kenyataannya. Setelah bertahun-tahun di tanganku, pedang ini berubah besar dan panjang serta memiliki kesaktian luar biasa. Aku sendiri terkejut setengah mati. Aku tak berani menceritakan pada orang tuaku. Tidak pada siapapun. Juga tidak pada suhuku di perguruan Siaw Lim. Ah, kau telah menjadi seorang pendekar Kang Ho. Rupanya Kang Ho sama dengan rimba perselatan Tiongkok, Bayu. Pedang itu bukan senjata sembarangan. Mungkin tidak ada duanya di dunia ini. Karena gagangnya berbentuk kepala naga dan badan pedang memancarkan cahaya merah, aku memberinya nama pedang naga merah atau Wang Leong Kiam. Aku merasa bersyukur telah menemukan dan memberikannya padamu, kata Bayu Murti pula. Seumur hidup tidak akan putusnya aku merasa berterima kasih padamu, jawab Leonio Nikou. Leonio, apakah kau datang ke sini bersama orang tuamu pada ri perempuan itu? Sarungkan kembali pedang sakti. Aku datang sendiri. Membekal tugas dari wakil ketua perguruan, Leonio diam sebentar seperti berpikir. Lalu dia berkata, Bayu, kau harus tahu kalau aku sekarang sudah menjadi seorang padiri. Padiri Leonio Nikou mengangguk lalu gerakan tangannya ke kepala, menarik lepas rambutnya yang hitam panjang yang ternyata rambut palsu, menyebab kepalanya yang botak. Bayu Murti terdiam sesaat. Ketika Leonio mahendak mengenakan rambut palsunya kembali Adipati ini menjegah. Jangan, aku suka melihatmu tanpa rambut itu. Kau cantik sekali Leonio. Ah, kau senang diriku tanpa rambut tanya Seng Padri. Bayu Murti mengangguk. Leonio tertawa. Leonio, kau tidak rikuh kita berdua-dua dalam kamar ini. Apalagi sekarang kau telah menjadi seorang padiri. Padiri perempuan itu gelengkan kepala. Malah dia kemudian tutupkan pintu kamar yang masih sedikit terbuka dan menguncinya sekaligus. Aku rindu padamu. Malam ini aku akan tidur di sini sampai menjelang pagi. Boleh Bayu Murti kembali dibuat terkejut mendengar ucapan itu hingga dia tidak bisa menjawab. Leonio, kau duduk ke kursi. Bayu, selain menemuimu karena rindu, aku juga butuh bantuanmu. Semoga kau bisa menolong, apapun permintaanmu aku pasti akan berusaha membantu. Ada apa laun ni mau aku ditugaskan mencari sepasang benda yaitu dua buah dadu yang disebut sebagai dadu setan, aku pernah mendengar tentang dua buah dadu itu. Kabarnya keberadaan dua dadu itu di Tanah Jawa telah menyebabkan banyak orang menemui ajal. Malah ada kabar mengatakan bahwa kematian Adipati berebes karta suminta ada sangkut pautnya dengan benda itu. Beberapa tokoh rimba perselatan terlibat. Termasuk pendekar 212 Wiro Sableng. Dia dituduh sebagai pembunuh karta suminta. Selebarannya sebagai orang buronan ada di mana-mana, disebutnya nama Wiro membuat Lonio Nikou terdiam. Menurut Liu Ongcun, pendekar itu telah merusak kehormatannya di Goa Wah. Dan yang sangat merisaukan hatinya seharusnya dia sudah datang bulan beberapa hari lalu. Namun sampai hari itu hal itu tidak terjadi. Selain itu perutnya kerap kali terasamual. Tanda-tanda yang menakutkan. Kalau dia sampai hamil, berarti celaka besar menghadang dirinya. Bayu, aku ingin bercerita lebih banyak. Namun tubuhku terasa letih. Bolehkah aku beristirahat dan tidur di ranjang itu untuk beberapa ketika? Silahkan, jika kau mau. Aku akan keluar sambil berjaga-jaga. Tidak, tetap saja di sini. Aku ingin tidur dalam pelukanmu. Jantung Bayu Murti jadi bergebar. Darahnya memanas. Bayu, ingat waktu kau mencium aku pertama kali? Aku tidak pernah melupakan hal itu. Itu terjadi waktu kita main mainan di masa kecil. Waktu itu permainan kita kau jadi anak, aku jadi ayah, jawab Bayu Murti. Diam-diam walau hasratnya menggelora namun ada kegelisahan muncul di hati Adipati Brebes yang baru ini. Leon Nio, kau tidurlah. Aku keluar sebentar. Tidak, jangan tinggalkan aku Bayu. Leon Nio pegang tangan lelaki muda itu kencang sekali. Kemarilah, Bayu Murti tetap berdiri di tempatnya. Apa yang terjadi dengan gadis ini? Dia muncul secara tiba-tiba. Bicara tentang dadu setan. Lalu sikapnya yang sangat berani. Aku tahu di masa kanak-kanak dulu dia sangat suka dan sayang padaku. Tapi kini aku dan dia sudah sama-sama dewasa. Harus ada batasan. Aku khawatir, Bayu. Aku kedinginan. Aku akan mengambilkan selimut untukmu. Aku tidak butuh selimut. Aku butuh dirimu. Peluk aku Bayu. Hanya tubuhmu yang bisa memberi kehangatan pada diriku. Aku menyukaimu sejak masa kanak-kanak dulu. Apakah kau tidak menyukaiku? Leon Nio Niko tarik tangan Bayu Murti. Kali ini lebih kuat hingga keduanya jatuh tergolek di atas seranjang. Leon Nio, suka di masa kanak-kanak tidak bisa disamakan dengan suka di masa dewasa. Aku tidak ingin mendengar ucapan seperti itu. Kata Leon Nio Niko pula sambil dua kakinya disilang merangkul hinggang Bayu Murti. Sampai di sini, walau nafsu mulai membakar namun rasa takut lebih kuat berkecamuk. Bayu Murti lepaskan dirinya dari pelukan tangan dan rangkulan kaki Leon Nio Niko. Leon Nio, ada sesuatu dalam dirimu. Mungkin semua yang kau lakukan dan kau ucapkan terjadi di luar sadarmu, padari perempuan itu tertawa. Bayu, dengar baik-baik. Aku suka padamu. Jika kau tidak suka padaku, buruk sekali nasib diriku, aku juga suka padamu, Leon Nio. Tapi bukan berarti kita bisa berbuat kehendak hati kita, Bayu. Aku ingin malam ini milik kita berdua, Leon Nio. Maafkan aku, kau menolak. Berarti aku harus membunuh manusia satu itu. Leon Nio bangkit dan turun dari atas ranjang. Kau hendak membunuh siapa, Leon Nio? Apa sebenarnya yang terjadi? Ditanya Bayu Murti heran, sikap dan tutur. Bicaramu aneh, dari kecil aku memang aneh. Apa kau baru tahu sekarang? Jawab, Leon Nio sambil tersenyum. Dia melangkah ke jendela. Membuka daun jendela lalu sekali melompat tubuhnya melesat keluar kamar, lenyap di kegelapan halaman samping gedung Kadipaten. Bayu Murti tidak berusaha mengejar. Dia hanya berdiri di belakang jendela memperhatikan kepergian Leon Nio Niko sambil hati masih bertanya-tanya. Ada apa dengan gadis itu? Aku merasa ada suatu maksud yang coba disembunyikannya di balik semua sifat dan sikapnya tadi. Atau mungkin ada seseorang mengirimnya untuk menghancurkan diri dan kedudukanku dalam perjalanan ke arah timur Wiro dan Purnama melewati kawasan bukit dan jurang batu yang cukup terjal. Kusir gerobak yang mereka sewa tidak berani memacu dua kuda penarik gerobak terlalu cepat. Hampir setengah harian berada di kawasan itu akhirnya mereka memasuki satu jalan menurun ditumbuhi banyak pohon kelapa. Pemandangan di bawah sana indah sekali. Di sebelah barat tampak laut luas kehijauan. Aku haus, kata pendekar 212 lalu minta kusir gerobak berhenti dekat sebatang pohon kelapa yang banyak buahnya dan masih muda-muda. Wiro tepuk bahu kusir gerobak sedang tangannya yang lain menunjuk ke arah buah kelapa. Raden, kalau Raden menyuruh saya mengambil buah kelapa, maaf saja. Saya tidak bisa memanjat, kata kusir gerobak pula, seorang lelaki berusia setengah abad. Kalau begitu aku pinjam golokmu, kata Wiro. Kusir gerobak loloskan golok dari sarung yang terselit di pinggang, serahkan pada Wiro. Setelah mengusap badan golok beberapa kali, Wiro lemparkan senjata itu ke atas, ke arah pohon kelapa yang banyak buahnya. Keras golok menabas. Tiga buah kelapa melayang jatuh. Golok berputar di udara. Wiro gerakan tangan. Golok melesat turun dan sesaat kemudian sudah berada dalam genggaman tangan kirinya. Wiro serahkan golok pada kusir gerobak. Tolong dikupas kelapanya. Selesai minum kita lanjutkan perjalanan, setelah puas meneguk air kelapa rombongan siap melanjutkan perjalanan. Namun mendadak dua kuda penarik gerobak meringkik keras dan angkat dua kaki depan ke atas, membuat gerobak hampir saja terguling. Bersamaan dengan itu terdengar suara orang berkata, Tenang, tenang. Kuda penarik gerobak. Tidak perlu takut. Kalian kan tidak mencuri kelapaku dua kuda mendadak jadi jinah lalu turunkan kaki masing-masing. Wiro memberi isyarat pada purnama. Ada orang aneh menghadang gerobak, bisik Wiro. Lalu dia tarik lengan si gadis dan sama-sama melompat turun dari gerobak. Di tengah jalan saat itu ada seorang kakek bertubuh tinggi, kurus kerempeng, berpakaian rombeng compang-camping. Di dadanya tergantung sebuah kantong kain yang sudah lusuh. Dua tangan terkulai panjang di samping melewati lutut. Kepala di sebelah atas tengah botak plonto sedang di samping rambut putih menjulai panjang sampai ke bahu. Sepasang matlah, tampak sipit, nyaris tertutup. Di leher tergantung empat buah batok kelapa. Melihat Wiro dan purnama, kakek ini menyeringai. Hati-hati Wiro, bisik purnama, kakek ini kelihatannya bukan orang sembarangan. Kalian berdua, habis menenggak air kelapa miliku lantas mau pergi begitu saja. Enak betul Wiro dan purnama saling pandang. Wiro lalu keduanya buru-buru membungku. Wiro berkata, mohon maafmu, orang tua. Kami kebetulan lewat dan kebetulan haus. Melihat banyak kelapa, semua serba kebetulan katamu. Ha, ha, ha. Tetap saja kalian aku namakan pencuri sekali lagi mohon maafmu, kek. Kami bersedia membayar tiga buah kelapa yang airnya sudah kami minum, kata Wiro pula. Begitu? Ha, ha, ha. Kalian punya banyak duit rupanya. Baik, kalian mau bayar berapa bertanya kakek kurus kerempeng. Dari salah satu kantong pakaiannya Wiro keluarkan sekeping uang logam bolong terbuat dari tembaga laki disodorkan pada si kakek. Si kakek mengambil uang itu, membolak-baliknya beberapa kali lalu tertawa gelak-gelak. Waktu ketawa kelihatan gusinya atas bawah yang tidak bergigi lagi. Uang butuh untuk tiga buah kelapa. Sungguh tidak pantas lalu enak saja orang tua tinggi kerempeng ini masukkan uang tembaga bolong ke dalam mulut. Dan krek, 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 terdengar suara mulutnya mengunyah uang logam itu. Padahal dia sama sekali tidak punya gigi barang sepotong pun. Kusir gerobak ternganga Wiro dan Purnama walau terkesiap namun kini tambah berlaku waspada. Kakek aneh berkepandaian tinggi ini bisa saja punya niat jahat dan melakukan sesuatu secara mendadak. Kek, Purnama berkata. Dengan uang itu sebetulnya kami bisa membeli sepuluh pohon kelapa, bukan cuma tiga buah kelapa. Harap kasudi menerima, si kakek perhatikan Purnama. Matanya yang tadi sipit tiba-tiba membuka besar sekali. Lalu dia kembali tertawa. Aku tidak mau bicara dengan gadis cantik katanya. Perempuan cantik hanya mengacaukan jalan pikiran. Urusan bisa-bisa jadi ngawur dan tidak selesai. Aku hanya mau bicara sama pemuda ini gondrong. Kelapaku bukan kelapa sembarangan. Aku menyebutnya kelapa dewa. Jadi jangan kurang ajar membayar murah lalu kau minta bayaran berapa kek Wiro mengalah sambil mengeruk lagi saku pakaiannya padahal Purnama memberi isyarat untuk mencegah. Sambil usap-usap kepalanya yang botak si kakek enak saja berkata, Aku minta bayaran lima ringgit emas Wiro dan Purnama, juga kusir gerobak sama-sama terkesiap kaget. Kenapa kalian diam? Bilang saja mau bayar atau tidak kek, tentu saja kami mau bayar. Tapi jumlah yang kau minta tidak masuk akal. Lagi pula kami tidak punya uang sebanyak itu si kakek menyeringai. Kembali memperlihatkan gusinya yang tak bergigi. Uang yang aku minta sama dengan harga kepalamu. Bukan begitu? Aku tidak mengambil kepalamu dan menyerahkannya pada Adipati Losari. Nah apa tidak adil kalau sekarang kau memberi aku lima ringgit emas Wiro terkejut. Jadi berita selebaran yang dibuat Adipati Losari sedawira laga rupanya sudah sampai di telinga kakek aneh ini. Kalau tak mampu bayar ya sudah urusan bisa saja dibikin sederhana, kakek kurus kerempeng lepas tiga dari empat batok kelapa yang tergantung di lehem ya lalu dilempar ke tanah, pulangkan air kelapaku. Kalian bertiga kencing di batok itu Wiro melengak terkejut. Lalu tertawa gelak-gelak. Sambil membuat gerakan hendak menurunkan celananya dia berkata, Aku dan kusir gerobak ini bisa saja kencing di batok itu. Tapi sahabatku gadis ini mana mungkin melakukan hal itu, mungkin atau tidak aku tidak peduli. Bagaimana caranya dia mau kencing, itu urusannya. Aku juga tak bakal mintip. Apa selama ini dia tidak pernah kencing? Ha, ha, hapurnama jadi marah. Orang tua, lama-lama kau jadi tambah kurang ajar. Baik aku akan kencing di batok itu. Tapi nanti kau harus minum air kencingku sampai habis. Bagaimana caranya kau mau minum, pakai mulut, hidung atau dengkulmu itu urusanmu si kakek menatap terkesiap lalu tertawa bergelak. Gadis cantik, silahkan kau ambil salah satu dari tiga batok kelapa itu tidak tunggu lebih lama. Hapurnama segera melompat mengambil batok kelapa di sebelah tengah. Tapi begitu tangannya menyentuh, dia tidak sanggup mengambil batok kelapa itu. Batok seperti menempel ke tanah. Memperhatikan hal itu Wiro segera mendekat si kakek, membungkuk memberi penghormatan lalu berkata, Orang tua, kami berterima kasih atas pelajaran yang kau berikan. Ini membuat kami harus berhati-hati dalam melakukan setiap perbuatan. Kami mohon maafmu. Sekarang kami mohon izin untuk meneruskan perjalanan, cek, 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 cek si kakek keluarkan suara bergecap. Enak sekali. Kelapaku dijarah. Diminta bayar tidak sanggup. Disuruh kencing juga tidak mau. Sudah, aku memberi keringanan pada kalian. Salah satu dari kalian harus tinggal di sini untuk jadi kacungku. Si kakek memperhatikan satu persatu ketiga orang itu. Mulai dari Wiro, lalu kusir gerobak, akhirnya purnama. Setelah cukup lama dia memperhatikan si gadis maka dia berkata, Aku pilih kusir gerobak itu tidak bisa, cek. Dia harus ikut bersama kami ucap Wiro. Gondrong. Kau harus bersyukur. Aku meminta kusir gerobak. Bukan sahabatmu yang cantik ini walau dia cuma kusir gerobak, tapi kami tetap membelanya, kata Wiro pula. Kalau begitu sikap dan langkah kalian, memang pantas aku memberi pelajaran. Kalau mau jadi maling jadi maling besar. Jangan cuma jadi maling kelapa habis keluarkan ucapan si kakek gerakan tangannya. Tiga batok kelapa melesat ke atas, bertumpuk jadi satu dengan batok yang keempat di atas telapak tangan kiri. Si kakek bersiul keras. Saat itu juga empat batok melayang ke udara, ketika turun si kakek cepat menyambuti. Dan astaga! Ternyata tangan orang tua aneh ini kini telah bertambah, bukan cuma dua, tapi sudah jadi empat. Masing-masing tangan memegang sebuah batok kelapa. Gondrong! Kau duluan hardik si kakek. Tubuhnya melesat ke arah Wiro. Empat tangan bergerak cepat. Dari dalam batok kelapa menyambar cahaya masing-masing berwarna merah, biru, hitam dan kuning. Empat batok menebar pahala si kakek berseru menyebut jurus serangannya. Diserang seperti itu Wiro tentu saja tidak tinggal diam. Dia buka catting di atas kepala. Setelah melompat ke belakang menghindari empat sinar yang menyambar dia lepaskan satu pukulan tangan kosong dengan mengandalkan hampir setengah dari kekuatan tenaga dalamnya. Ngut pukulan dewa topan menggusur gunung meneru. Tubuh si kakek bergoncang keras namun dua kakinya masih menginjak tanah. Malah mulutnya umbar suara tertawa. Empat batok minta sedekah si kakek kurus berpakaian rombeng gerakan empat tangan. Sinar empat warna lenyap. Namun empat tangan si kakek berubah jadi panjang. Tanpa sama sekali menggeser dua kakinya, empat tangan menghantam ke arah Wiro dasyat sekali karena empat bagian tubuh yang sekaligus jadi sasaran serangan. Murid sentuh gendeng hadapi serangan lawan dengan jurus kipah sakti terbuka. Dua tangan dikembang ke atas lalu membeset ke samping. Buk. Buk dua lengan beradu. Si kakek mengerung kesakitan. Sementara Wiro terpental. Kini dua tangan si kakek yang lain melesat panjang dan plak-plak. Dua batok kelapa menghajar bagian dada serta pundak Wiro, membuat pendekar ini roboh ke tanah tapi cepat melompat bangkit. Yang membuat Wiro kaget adalah ketika menyaksikan dua buah batok kelapa yang tadi menghantam dirinya kini menempel di bagian dada dan pundak. Sementara itu di empat tangan si kakek tetap terlihat empat buah batok kelapa. Wiro coba tarik dua batok kelapa yang menempel di tubuhnya. Ternyata tidak bisa. Makin dipaksa makin kencang dua batok kelapa itu menempel. Ketika diakerahkan tenaga dalam untuk menanggalkan kulit serta daging pundak dan dadanya seolah-olah ikut tertarik. Sakitnya bukan main. Si kakek tertawa. Mau lagi se-plak-plak. Dua tangan melesat panjang. Wiro lagi-lagi tak bisa mengelak. Kini ada dua batok kelapa lagi yang menempel. Di perut dan pinggul. Ha, ha, ha. Kakek tinggi kerempeng tertawa bergelak. Empat tangannya melesat tiada henti. Saat itu lebih dari dua puluh batok kelapa telah melekat di kepala, muka, dada serta punggung pendekar 212. Jahanam. Ilmu setan apa ini teriak Wofro. Dua tangannya sibuk kalang kabut coba menanggalkan batok-batok kelapa terutama yang menempel di bagian wajah. Orang tua. Kalau kau tidak memusnahkan batok kelapa itu jangan menyesal purnama berteriak mengancam. Gadis cantik. Kau juga mau batok kelapa? Mau ditaruh di mana? Ayo bilang. Mau di dada kiri kanan biar tambah montok? Ha, ha, ha. Tua bangka kurang ajar wajah purnama mengelam. Dia lambaikan tangan kanannya ke arah si kakek. Serangkum angin menyapu. Saat itu juga orang tua ini tampak lojotan lalu sekujur tubuhnya diam, tak bisa bergerak. Mulut ikut gagu hanya mampu mengeluarkan suara uh, uh, uh. Dia berusaha mengerahkan tenaga dalam dan hawa sakti untuk membuyarkan kelumpuhan yang melanda dirinya. Tapi tak mampu. Purnama cepat mendekat Wiro. Dia coba melepaskan salah satu batok kelapa yang menempel di tubuh Wiro. Tapi tidak berhasil. Setelah memperhatikan dan memeriksa sekujur tubuh Wiro, purnama berkata. Wiro, kosongkan pikiranmu. Menatap lurus ke depan. Jangan mengerahkan hawa sakti atau tenaga dalam. Aku akan mencoba. Mudah-mudahan berhasil, Wiro menggaru kepalanya yang ditempeli dua batok kelapa. Kalau tidak berhasil, seumur hidup aku akan jadi manusia batok. Kakek sialan purnama bentangkan sepuluh jari tangan. Satu persatu setiap ujung jari ditil. Hingga mengepulkan asap tipis. Lalu tanpa pengerahan tenaga dalam gadis dari negeri 1200 tahun silam ini totok seluruh bagian tubuh Wiro di antara celah-celah belasan batok kelapa. Wiro merasa dirinya laksana di gegit ribuan semut hingga dia menggidil menahan sakit. Lalu terjadi keanehan. Sekujur badannya mandi keringat peluk, 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 satu persatu batok yang menempel di kepala, muka serta sekujur tubuh Wiro terlepas dan jatuh ke tanah. Begitu menyentuh tanah batok jejadian ini melayang ke arah si kakek lalu lenyap. Di saat bersamaan dua tangan jejadian si kakek ikut sirna, namun keadaannya masih tetap tidak bisa bergerak tidak mampu bersuara. Wiro dekati si kakek. Kek, kau keterlaluan mempermainkan orang, uh uh, uh ha ha, uh, sekarang giliranku mempermainkanmu Wiro turunkan tangan kanannya ke bawah lalu ditekapkan ke bagian bawah perut si kakek. Orang tua ini merasa bagian di antara dua pahanya dingin-dingin sejuk. Metu berkedap-kedip. Uh ha ha, uh, uh, Wiro, apa yang kau lakukan purnama bertanya. Sang pendekar letakkan telunjuk tangan kiri di atas bibir, wajah tersenyum dan metu dikedip. Sesaat kemudian, perlahan-lahan dia bergerak mundur menjauhi kakek tinggi kurus itu lalu melangkah ke arah satu pohon besar. Tangan kanannya yang ditekap seolah memegang sesuatu kini dikembangkan lalu ditempelkan ke batang pohon. Ketika Wiro turunkan tangan purnama langsung membuang muka. Kusir gerobak terbelalak. Si kakek sendiri seperti mau melompat tanggal sepasang matanya. Bagaimana tidak? Benda yang ditempelkan Wiro di batang pohon itu, dari bentuk serta warnanya jelas adalah anggota rahasia miliknya. Uh, si kakek meraung panjang. Purnama tak berani berbalik. Dalam hati dia berkata, ilmu menahan darah memindah jasad. Pasti Wiro mendapatkan dari hantu selaksa angin sewaktu berada di latanah silam. Kakek, kalau mau kencing, kencing sajal ha, ha, ha. Mari kuambilkan tampungan yang murid sento gendeng lalu ambil salah satu batok kelapa di tangan si kakek dan letakkan di bawah pohon sambil tiada henti tertawa. Uh, 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 si kakek meraung. Dalam hati dia menyumpah habis-habisan. Waktu itu di atas pohon ada seekor bajing liar warna coklat. Sepasang mata membesar berkedap kedip. Hidung dan moncong mengendus-endus. Rupanya binatang ini sudah melihat keberadaan anggota rahasia milik si kakek yang menempel di datang pohon. Perlahan-lahan seng bajing merayap turun mendekat. Uh, 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 si kakek tak bisa berbuat apa selain mendelik dan keluarkan suara uh, berkepanjangan. Dalam hati dia tak habis pikir dan keluarkan kutuk serapah. Ilmu iblis apa yang dimiliki si gondrong itu hingga bisa memindahkan anggota rahasianya ke batang pohon. Kalau sampai bajing di atas pohon melahap barangnya itu celakalah dia seumur-umur. Wiro memberi isyarat pada purnama lalu melompat ke atas gerobak. Wiro, orang tua itu. Kau akan meninggalkannya dalam keadaan sebegitu rupa kalau kau mau membebaskannya dari kaku dan gagu silahkan. Tapi aku tidak akan mengembalikan perkutut-bututnya itu ke tempat semula. Dia jawab Wiro sambil senyum-senyum. Karena kasihan purnama lambaikan tangan kanan. Serangkum angin menyapu tubuh si kakek. Saat itu juga dia mampu bergerak dan berteriak kalang kabut. Pertama sekali dilakukannya adalah berbalik membelakangi orang-orang itu lalu turunkan celana. Dia ingin memastikan bahwa anggota rahasianya benar-benar sudah dipindah ke pohon. Kakek ini terkesiap pucat ketika menyaksikan bagian bawah perutnya kini memang ternyata licin kosong melompong. Tunggu. Jangan pergi dulu. Bagaimana ini? Hai si kakek lari mondar-mandir dari pohon ke gerobak. Wiro tertawa gelap-gelap. Supir gerobak juga ikutan ngekat. Hanya purnama yang berdiam diri, tak berani menoleh ke arah pohon. Gadis cantik. Tolong si kakek pegang tangan purnama. Menyembah-nyembah berulang kali, tolong. Minta sahabatmu itu mengembalikan anuku yang di sana. Ampun, tolong. Aduh, aku mau kencing tapi tidak bisa. Makin keras teriakan si kakek, makin kalang kabut dia, makin keras pula tawa Wiro dan kusir gerobak. Ayo jalan Wiro berkata pada kusir gerobak. Ampun. Jangan pergi. Tolong dulu si kakek ambil kantong kain yang tergantung di dadanya. Isi kantong dituang ke lantai gerobak di depan kaki Wiro. Isinya ternyata puluhan uang logam. Gondrong. Kau boleh ambil semua uang itu. Itu pencarianku selama satu bulan. Ambil. Tapi tolong. Ampun. Kembalikan barangku sabar kek, kata Wiro sambil pegang bahu si kakek. Burung merpati itu selalu terbang pulang ke serangnya. Nanti burungmu juga akan kembali, tidak mungkin. Burungku tak ada sayapnya, jawab si kakek yang membuat Wiro dan kusir gerobak tertawa gelak-gelak. Purnama sendiri tak dapat menahan gelinya gadis ini duduk tundukan wajah tersipu-sipu. Dalam keadaan seperti itu tiba-tiba terdengar suara orang batuk-batuk. Lalu dari balik pohon besar muncul seorang lelaki muda yang berjalan tertatih-tatih dengan bantuan dua tongkat kayu di bawah ketiak. Dua kakinya dibalut bedaunan dan ditepang dengan potongan kayu. Wajahnya penuh bekas luka yang mulai mengering. Orang ini menatap ke arah gerobak, memandang kejurusan si kakek. Lalu menoleh ke batang pohon di sampingnya. Karuan saja lelaki muda ini jadi tersentak kaget, mengerenyit, akhirnya tertawa dan geleng-geleng kepala. Ilmu menahan darah memindah jasad, lelaki dekat pohon keluarkan ucapan. Wiro terkejut. Garuk kepala dan berkata perlahan. Purnama, kau kenal orang itu. Dia tahu dan menyebut ilmu yang aku pergunakan untuk memindahkan anunya si kakek ke batang pohon. Aku tidak kenal orang itu. Sebaiknya kita jangan pergi dulu, Wiro. Wiro memberi isyarat pada kusir gerobak lalu melompat turun. Kek, orang di samping pohon menegur, aku sudah bilang jangan berlaku jahil. Sekarang kau rasakan sendiri akibatnya aku menyesal. Aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya ingin menjajalnya. Aku ingin melihat dia mengeluarkan ilmu pukulan sinar matahari. Tapi yang dikeluarkannya pukulan menjamret burungku. Ampun, sampai di hadapan lelaki muda bertongkat Wiro bertanya, Sahabat, siapa dirimu? Dua kakimu ku lihat sidra parah. Sekujur tubuhmu penuh luka. Kakek itu apamu kau tidak mengenal diriku. Tapi aku tahu siapa dirimu. Kau yang selama ini sangat kukagumi. Aku banyak mendengar cerita tentang kehebatanmu. Termasuk berbagai macam ilmu kesaktian yang kau miliki. Satu di antaranya adalah yang tadi aku sebutkan. Bukankah aku saat ini berhadapan dengan pendekar kapak maut naga geni 212 Wiro Sableng? Aku memang Wiro. Tapi aku tidak sehebat yang kau bayangkan. Sahabat, kau belum menerangkan siapa dirimu. Aku rayi jantra. Wiro kaget bukan kepalang tapi juga gembira. Dia tidak menduga akan bertemu dengan kepala pasukan kadipatan loh sari yang memang tengah dicarinya itu. Sahabatmu Jumana ternyata benar. Dia tidak yakin kau telah menemui ajal. Dia berkali-kali pernah mengimpikan dirimu. Bersama seorang kakek. Mungkin kakek yang lagi kalang kabut itu. Siapa dia dia? Pengemis 4 metu angin. Guru pengemis yang malam yang keluarganya pernahkah selamatkan dari tangan manusia-manusia jahat. Ku malasakti, kuncir merah dan ki beringin reksa. Kalau dia tahu aku pernah menolong muridnya, mengapa dia berbuat jahat terhadapku dia tidak jahat. Sebenarnya dia hanya ingin menjajal dirimu. Seperti diriku, dia sudah lama mendengar kehebatanmu. Dia ingin melihat pukulan sinar matahari yang kau miliki. Namun caranya jahil. Hingga akhirnya dia babak belur sendiri, Wiro tersenyum, garuk-garuk kepala dan memandang ke arah pengemis 4 metu angin yang saat itu berdiri di depan pohon, pandangi barang miliknya. Dia ingin mengambil langgot rahasianya itu tapi takut menyentuh. Akhirnya dalam bingung orang tua ini hanya berlutup di tanah sambil kening disandarkan ke pohon. Aku menyesal memperlakukannya seperti itu. Nanti akan aku kembalikan barangnya ke tempat asal. Bagaimana kau sampai mengenal dirinya waktu aku dibuang ke jurang atas perintah Kisentot Balangnipa, pengemis 4 metu angin tengah bertapa di dasar jurang. Dia berusaha menolong orang-orang yang dilempar, namun hanya aku seorang yang bisa diselamatkan. Aku mendengar riwayatmu dari Jumena. Sayang perajurit itu tewas di tangan seorang pembunuh gelap. Aku tengah menyelidiki siapa orang itu. Banyak pekerjaan yang harus aku lakukan. Aku butuh pertolonganmu. Menurut Jumena kau tahu tentang satu tempat rahasia di satu bukit. Aku sudah mendengar kematian Jumena, kata Rai Jantra pula, mengenai yang tadi kau tanyakan. Baiknya kita bicara di tempat yang aman. Ada sebuah lorong batu tak jauh dari sini. Selama dalam pengobatan aku tinggal di sana ditemani kakek pengemis itu, sahabatku ini ahli pengobatan, kata Wiro sambil memegang bahu purnama. Mudah-mudahan dia bisa membantu mempercepat kesembuhanmu, Rai Jantra membungkuk dalam, sebelumnya aku mengucapkan terima kasih, kita naik gerobak saja. Biar aku jalan kaki, kata Wiro pula. Tunggu tiba-tiba terdengar teriakan pengemis empat metu angin. Gondrong. Kau lebih baik membunuhku kalau tidak mengembalikan, tenang kek. Akan aku kembalikan perabotanmu itu sekarang juga, kata Wiro lalu melangkah ke pohon tangan kanannya ditekapkan ke barang milik si kakek yang menempel di pohon dan hampir disantap bajing liar. Lalu perabotan antik itu ditempelkan kembali di tempat semula. Sesaat setelah Wiro dan orang-orang itu pergi si kakek cepat-cepat buka celananya. Ah, dia merasa lega. Barang antiknya sudah kembali di tempat semula. Tapi ketika lebih memperhatikan pengemis empat metu angin jadi tersentak kaget. Dia langsung berteriak dan mengejar rombongan. Hai, tunggu dulu ada apa lagi kek tanya Wiro. Anuku kenapa anumu? Bukankah sudah aku kembalikan ke sarangnya benar? Tapi kau memasangnya terbalik. Kantong menyannya ada di sebelah atas. Seharusnya di bawah Wiro, Rai Jantra dan Kusir Gerobak tertawa gelak-gelak. Purnama tersipu merah wajahnya. Baik kek, nanti aku betulkan. Tapi sebenarnya terbalik begitu lebih angker lebih mantap kek. Kata Wiro pula disambut gelak tawa semua orang. Berita pada Kusir Gerobak tertawa. Terima kasih.